Heavenly Jewel Cheng Season 76, Di Bawah Naungan Dua Naga Hidung Dongfang Hanyu berkedut dan dia perlahan membuka matanya. Dia tidak tahu apakah itu karena aroma ransum yang dipanggang terlalu kuat. Dongfang Hanyu kaget saat merasakan kondisi meridian di tubuhnya. Semua meridian yang rusak telah diperbaiki. Dengan basis kultivasinya, sebagian besar energi surgawi di tubuhnya telah pulih bersamaan dengan pemulihan meridiannya meskipun dia tidak berkultivasi. Samar-samar, kemacetan tak tergoyahkan yang disebabkan oleh dia menggunakan metode khusus untuk meningkatkan kekuatannya tampaknya telah sedikit mengendur. Ada lapisan samar cahaya perak putih di meridian di tubuhnya. Mereka lebih tangguh dari sebelumnya. Em, Dongfang Hanyu meregangkan tubuhnya dengan paksa dan mengeluarkan erangan lembut dari hidungnya. Tungkai dan tulangnya dipenuhi dengan perasaan nyaman akan kekuatan. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan rasa kenikmatan di wajahnya yang cantik. Uff, ransum di tangan Zhou Weiking jatuh ke dalam api unggun. Matanya hampir keluar dari rongganya. Tindakan peregangan Dongfang Hanyu sepenuhnya menunjukkan lekuk tubuhnya yang memikat. Ditambah dengan erangannya yang menggoda, dia mengeluarkan erangan yang menggoda. Itu hampir seketika membuat darah seseorang mendidih. Bisakah kamu tidak melakukan ini? Anda menggoda saya untuk melakukan kejahatan. Zhou Weiking berkata sambil menelan ludahnya. Tidak, Dongfang Hanyu memutar matanya ke arahnya. Zhou Weiking terdiam. Dia mengeluarkan dua jatah lagi dan daging kering dan memanggangnya di api unggun. Dongfang Hanyu duduk di sisi lain api unggun dengan tangan memeluk lututnya. Dia tidak memandang Zhou Weiking saat dia bergumam. Ceritakan tentang daratan tanpa batas dan kisahmu. Em, jawab Zhou Weiking. Matanya menunjukkan bahwa dia sedang mengenang. Dia tidak menyembunyikan apapun dan tidak ada yang disembunyikan. Dia perlahan menceritakan pengalamannya. Saya lahir di sebuah negara kecil bernama Kekaisaran Tiangong di daratan tanpa batas. Awalnya, saya tidak bisa menjadi Master Manik Surgawi. Sampai suatu hari. Meski usianya baru dua puluhan, tapi pengalamannya begitu kaya. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk singkat, tapi kali ini, dia masih berbicara selama empat jam penuh. Saat itu sudah sangat larut malam, dan mereka berdua sudah makan banyak makanan kering. Zhou Weiking telah kehilangan hitungan berapa kali dia menambahkan kayu kering yang dia petik dari hutan di belakangnya ke api unggun. Lalu mengapa kamu mengambil batu teleportasi spasial istana surgawi misterius kami? Dongfang hanya bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhou Weiking menceritakan hampir semua pengalaman pentingnya. Dia bahkan tidak menyembunyikan perselingkuhannya dengan teman-teman wanita dekatnya. Namun, dia tidak menyebutkan tujuan mendapatkan batu teleportasi spasial. Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu rahasia. Jika Anda memberi saya batu transfer spasial, saya akan memberi tahu Anda. Dalam mimpimu, Dongfang hanya mendengus, jika kamu tidak ingin memberitahuku, lupakan saja. Keduanya jatuh ke dalam keheningan singkat. Hanya suara berderak dari api yang membakar kayu kering yang bisa terdengar. Dibandingkan denganmu, pengalamanku jauh lebih sederhana. Apakah Anda penasaran mengapa saya memiliki kekuatan tingkat kaisar surgawi? Seorang guru tingkat dewa, Dongfang hanya bertanya dengan lembut. Zhou Weiking mengangguk. Dia memang sangat penasaran. Dongfang hanya bergumam. Sebenarnya, kamu tidak perlu meragukan dirimu sendiri karena bakatmu jauh di atasku. Saya yakin jika saya berkultivasi sendiri, bahkan jika saya beberapa tahun lebih tua dari Anda, saya tidak akan memiliki kekuatan Anda. Sebagian besar basis kultivasi saya adalah eksternal. Luar, mata Zhou Weiking dipenuhi dengan keterkejutan. Dongfang hanya berkata, kamu seharusnya menyadari bahwa petinggi istana surgawi misterius memiliki warisan atribut kegelapan. Sebenarnya, ini adalah garis keturunan Dark Demonic Dragon yang mengalir di tubuh kita. Garis keturunan Misterius Heavenly Palace, terutama saya, penerus dari Palace Master, sebenarnya adalah keturunan dari Dark Demonic Dragon dan seorang manusia. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, saya bukan manusia murni, tetapi seorang dragonman. Nenek moyang saya mengolah skill pengubah bentuk untuk berubah menjadi manusia dan menikahi seorang wanita manusia. Begitulah warisan kami muncul. Menggabungkan fisik naga iblis kegelapan dengan kebijaksanaan dan bakat manusia, itu menjadi fondasi istana surgawi misterius. Begitulah cara Misterius Heavenly Palace berkembang. Kami selalu mendapat perlindungan dari Dark Demonic Dragon. Begitulah atribut kegelapan muncul. Oleh karena itu, kami menyebut diri kami klan naga iblis. Di klan naga iblis, ada teknik rahasia yang bisa diturunkan. Ketika Master Istana sebelumnya berada di ambang kematian, dia dapat mewariskan basis kultifasinya ke Master Istana berikutnya. Meskipun tidak mungkin untuk menerima semuanya, dengan warisan ini, Master Asgard berikutnya akan memiliki kekuatan yang cukup dalam waktu sesingkat mungkin. Warisan ini hanya dapat diturunkan ke garis keturunan langsung paling murni dari klan naga iblis. Saya penerus generasi ini, ayah saya gagal menerobos ke tingkat Dewa Surgawi dan melukai dirinya sendiri dengan parah. Sebelum meninggal, dia mewariskan basis kultifasinya kepada saya. Meskipun warisan semacam ini memungkinkan saya untuk dengan cepat mencapai basis kultifasi tingkat Kaisar Langit, itu terlalu mudah untuk diperoleh. Tanpa melalui proses akumulasi, basis kultifasi saya akan terbatas pada tingkat Kaisar Langit selama sisa hidup saya. Mendengar ini, Zhou Weiking akhirnya mengerti asal-muasal Istana Surgawi Misterius. Apa yang dikatakan Dongfang Hanyu bisa dikatakan sebagai rahasia Istana Surgawi Misterius. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya darinya. Bagaimana dengan Tuan Istana Dongfang? Siapa dia? Apakah dia juga penatua tertinggi? Zhou Weiking bertanya. Dongfang Hanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu ibuku. Untuk membantuku mengintimidasi para tetua, ibuku dan aku untuk sementara mengambil alih Istana Surgawi Misterius bersama-sama. Namun, saya yang bertanggung jawab. Pertama kali Anda bertemu dengan Master Istana dari Istana Surgawi Misterius adalah saya. Setelah itu, karena aku akan lulus ujian sebagai Master Tier Dewa, Meng Sing, lain kali kamu bertemu ibuku adalah aku. Zhou Weiking berkata dalam kesadaran, Tidak heran saya merasakan sesuatu yang berbeda saat kedua kali saya bertemu dengannya. Ini benar-benar orang yang berbeda. Namun, topeng Istana Surgawi Misterius itu luar biasa. Aku bahkan tidak bisa membedakan jenis kelaminnya. Mata Dongfang Hanyu sedikit kabur. Bagi banyak orang, Tuan Istana dari Istana Surgawi yang misterius selalu merupakan eksistensi yang tinggi dan perkasa. Namun, mereka tidak tahu bahwa menjadi kepala istana adalah hal yang sangat sepi. Anda dapat berbicara tentang pengalaman Anda selama beberapa jam. Namun, pengalaman saya dapat dijelaskan hanya dalam beberapa kalimat. Jika saya punya pilihan, saya lebih suka menjadi orang biasa. Zhou Weiking berkata, Meskipun takdir telah memilihmu, kamu juga bisa mencoba mengubahnya. Dongfang Hanyu tersenyum pahit. Berubah. Bagaimana? Saya memiliki tanggung jawab untuk mewariskan garis keturunan dan mempertahankan posisi penguasa Istana Surgawi Misterius. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah membuat Istana Surgawi Misterius lebih kuat. Pada titik ini, aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dongfang Hanyu perlahan berdiri dan menatap Zhou Weiking dengan tatapan tajam. Kekuatanku telah pulih sepenuhnya. Bab 752 Sebelumnya, dia tidak menyadarinya karena matanya benar-benar tertarik oleh tubuh cantiknya yang seperti batu giok. Baru sekarang dia menyadari bahwa Dongfang Hanyu mengenakan aksesori seperti itu. Tanpa sadar, dia menyentuhnya dengan tangannya. Meskipun itu bukan masalah besar, Zhou Weiking langsung bergidik. Dia tidak bisa merasakannya dari luar. Namun, ketika dia menyentuhnya dengan tangannya, dia terkejut menemukan bahwa Leontine berbentuk berlian ini mengandung fluktuasi energi atribut luar angkasa yang sangat besar. Zhou Weiking memiliki atribut spasial dan sane energi. Karena alasan ini, dia sangat sensitif terhadap segala jenis energi. Meskipun dia tidak tahu terbuat dari apa cangkang logam dari Leontine ini, itu telah menyembunyikan energi atribut ruang di dalamnya sebanyak mungkin. Namun, ketika dia menyentuhnya dengan tangannya, dia masih bisa merasakan keanehan di dalamnya. Apa? Apa ini? Zhou Weiking tertegun sejenak. Dia melihat Leontine itu dengan tatapan licik. Namun, tangannya menjauh dari Leontine itu dan mengusap dada Dongfang Hanyu. Bahkan jika dia berpikir, kepribadian mesum orang ini tidak bisa diubah. Dengan desahan lembut, Zhou Weiking bergumam pada dirinya sendiri. Huh, kamu adalah kepala istana dari istana surgawi yang misterius. Tetapi aku harus kembali. Anda pasti tidak akan pergi dengan saya. Karena kita ditakdirkan untuk bersama, aku harus meninggalkan sesuatu untukmu. Ambillah sebagai suvenir. Siapa tahu kita akan bertemu lagi dalam hidup ini. Saat dia berbicara, tangan Zhou Weiking yang menekan dada Dongfang Hanyu berhenti nakal. Gelombang sein energi murni perlahan mengalir keluar dari telapak tangannya dan masuk ke tubuh Dongfang Hanyu. Itu diam-diam mengalir ke bawah meridiannya dan berkumpul di dantiannya. Jika orang lain yang melakukan ini, mereka pasti akan ditolak dengan paksa oleh energi langit yang sangat besar di tubuh Dongfang Hanyu. Terutama ketika Zhou Weiking dapat merasakan bahwa ada gugusan energi besar di tengah dada Dongfang Hanyu. Itu seharusnya inti-inti surgawi. Namun, dia tidak punya waktu untuk merasakan misteri inti-inti surgawi. Selain itu, inti-inti surgawi berbeda dari tujuannya. Oleh karena itu, dia hanya membimbing sein energi untuk berkumpul di tubuh Dongfang Hanyu. Salah satu karakteristik sein energi adalah tidak akan ditolak oleh jenis energi lain. Ini karena sein energi murni tidak memiliki kekuatan penghancur. Hanya ketika itu dimasukkan ke dalam skill, melalui konversi atribut, skill tersebut akan memiliki efek amplifikasi yang kuat. Oleh karena itu, ketika energi suci disuntikkan ke dalam tubuh Dongfang Hanyu, energi dalam tubuhnya sama sekali tidak menolak energi suci. Sebaliknya, itu memberi jalan bagi Zhou Weiking untuk dengan mudah memasukkan sein energi ke dalam dantiannya. Dengan basis kultifasi Zhou Weiking saat ini, menyuntikkan sein energi ke seseorang berbeda dari sebelumnya. Selain itu, dia tidak pelit dengan sein energi yang dia salurkan ke Dongfang Hanyu. Dia langsung memobilisasi bagian paling murni dari sein energinya yang seperti galaksi perak. Sein energi di dantian Dongfang Hanyu secara bertahap membentuk pusaran air kecil yang menyerupai bima sakti. Itu berputar dengan tenang dan membentuk sistemnya sendiri. Meskipun tidak dapat ditingkatkan sendiri seperti Zhou Weiking, dengan keberadaan pusaran air sein energi murni ini, ketika Dongfang Hanyu mencoba untuk menembus kemacetan tingkat Dewa Surgawi dalam waktu dekat, pusaran air sein energi ini pasti akan menjadi tonik yang bagus untuknya. Kemacetan yang tidak mungkin ditembus tidak akan sulit lagi. Dengan hati-hati mempertahankan formasi pusaran air sein energi, dahi Zhou Weiking sudah tertutup lapisan keringat halus pada saat dia selesai. Ini adalah pertama kalinya dia secara langsung membangun pusaran air sein energi untuk orang lain. Selain itu, dia menyuntikkan bagian terpenting dari sein energinya. Meskipun tidak semuanya, itu masih merupakan jumlah yang cukup besar. Tanpa sepuluh hari atau setengah bulan, Zhou Weiking tidak akan dapat pulih ke kondisi puncaknya. Setelah melakukan semua ini, senyuman muncul di wajah Zhou Weiking, kamu adalah wanitaku sekarang. Aku tidak memperlakukanmu dengan buruk. Ini hadiahku untukmu. Tidak terlalu berlebihan bagiku untuk mengambil oleh-oleh darimu, kan? Dia benar-benar berbicara pada dirinya sendiri. Dongfang Hanyu masih tidur nyenyak di pelukannya. Saat dia berbicara, Zhou Weiking dengan hati-hati melepas kalung di leher Dongfang Hanyu dan menggantungkannya di lehernya. Senyum lega muncul di wajahnya saat dia bergumam. Beberapa hal dapat ditemukan di dunia ini, tetapi sane energi saya adalah satu-satunya. Saat dia berbicara, dia dengan hati-hati mengangkat Dongfang Hanyu dari lekukan lengannya dan dengan lembut meletakkannya di atas selimut. Dia menghela nafas panjang dan mengenakan satu set pakaian baru. Saat dia hendak pergi, dia enggan melakukannya. Dia kembali ke sisi Dongfang Hanyu dan mencium pipinya. Setelah menyentuh beberapa tempat yang sangat lembut, dia berbalik dan berjalan menuju laut. Dia melepaskan sayap transformasi naga harimau. Tiba-tiba, sayapnya melebar dan dengan kepakan ringan, itu mendorong tubuhnya ke langit. Dia terbang menuju laut. Saat dia terbang, Dongfang Hanyu, yang sedang tidur nyenyak di atas selimut, perlahan membuka matanya. Wajah cantiknya dipenuhi rasa malu dan marah. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bajingan ini, dia tidak lupa memanfaatkanku sebelum dia pergi. Benar-benar orang jahat, bajingan, cabul. Dia duduk dan mengenakan pakaiannya lagi. Saat dia duduk di atas selimut, dia secara tidak sengaja melihat sekilas warna merah gelap di selimut. Wajah cantiknya langsung memerah. Orang jahat, tahukah kamu? Saya tidak menyesalinya. Sungguh, aku tidak menyesalinya. Dengan sedikit gerakan pikirannya, dia segera merasakan pusaran air seperti galaksi didantiannya. Energi yang terkandung di dalamnya mungkin tidak besar, tetapi kemurniannya, terutama atribut yang sepertinya bisa menutupi segalanya, begitu menawan. Mata indah Dongfang hanyu sedikit buram. Untuk bisa menjadi master istana dari istana surgawi yang misterius, dia telah menerima pendidikan terbaik sejak dia masih muda. Dia juga orang yang sangat cerdas. Namun, di depan pria jahat itu, dia masih tidak bisa tidak jatuh cinta padanya. Saat ini, dia hanya duduk di sana, benar-benar tenggelam dalam ingatannya. Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia tertarik dengan kepercayaan dirinya yang berasal dari tulangnya. Meskipun dia tidak terlalu tampan, fokusnya saat membuat gulungan peralatan konsolidasi tingkat dewa, serta bakat dan kepercayaan dirinya, telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dalam periode kontak yang lama setelah itu, dia menunjukkan bakat superiornya dalam semua aspek. Bahkan dia, yang juga disebut jenius, mau tidak mau merasa malu dengan inferioritasnya. Jika bukan karena warisan ayahnya, mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan dia dalam aspek apapun. Sampai hari itu, orang jahat itu benar-benar memanfaatkannya saat dia melompat dari tebing. Pada awalnya, dia benar-benar berpikir untuk membunuhnya. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Saat itu, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa membunuh orang yang begitu jenius. Namun, apakah sesederhana itu? Jawaban sebenarnya adalah bahwa dialah satu-satunya pria yang disukainya. Mungkin, gadis itu lebih tertarik pada penampilan pria. Namun, sebagai kepala istana dari istana surgawi yang misterius, Dongfang Hanyu telah melihat terlalu banyak pria tampan. Apa yang benar-benar dia hargai adalah bagian dalamnya. Tidak peduli seberapa celaka atau bejatnya dia, itu tidak mengurangi fakta bahwa dia memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Setelah itu, Dongfang Hanyu mengabaikan Zhou Weiking untuk waktu yang lama. Bukan hanya karena dia marah, tetapi juga karena dia kehilangan hatinya. Pertarungan yang membawanya ke ruang lain mungkin menjadi alasan yang mengubah segalanya. Dongfang Hanyu tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan kalah di satu-satunya area di mana dia bisa melampaui Zhou Weiking. Pada saat itu, dia sudah merasakan bagian dari kekuatan dalam garis keturunan Zhou Weiking. Terutama demonik defor pada akhirnya, itu membuatnya merasa takut. Karena itu, dia kalah taruhan. Bahkan di awal tadi malam, dia masih belum bisa melihat hatinya sendiri dengan jelas. Dia masih ingin memenuhi taruhan dan tidak berhutang apapun pada pria ini. Tapi sekarang, dia bisa melihatnya dengan jelas. Ketika Dongfang Hanyu benar-benar tergerak oleh Zhou Weiking, itu adalah hasil dari taruhan. Zhou Weiking menang, dan sesuatu di hati Dongfang Hanyu menang. Apa yang membuat Dongfang Hanyu jatuh cinta padanya adalah selama pertempuran dengan dua naga laut Dreadfin yang kuat. Pada saat paling kritis, dia terbang ke naga laut Dreadfin lainnya tanpa ragu-ragu. Terkadang, jatuh cinta pada seseorang hanya butuh sesaat. Dongfang Hanyu ditaklukkan oleh Zhou Weiking pada saat itu. Tidak peduli bagaimana seorang pria biasanya berperilaku, ketika saat kritis hidup dan mati tiba, dia akan melangkah maju dengan berani dan mati untuk wanitanya. Dia adalah pria paling bertanggung jawab yang pantas untuk dicintai. Saat itu, Dongfang Hanyu yang bersembunyi di balik topeng menangis. Dia akhirnya melihat hatinya sendiri dengan jelas. Dia benar-benar jatuh cinta dengan pria jahat itu. Meskipun dia kemudian melihat bahwa kekuatan yang dia tunjukkan jauh dari apa yang dia pikirkan, dan bahkan mengerti alasan dia datang ke daratan surgawi misterius, Dongfang Hanyu sama sekali tidak marah karena tipuannya. Sebaliknya, dia semakin jatuh cinta padanya. Dia datang untuk batu teleportasi spasial. Saat itu, dia tidak perlu melakukan apapun. Bahkan jika dia tidak melarikan diri dan hanya menonton, Dongfang Hanyu tidak punya pilihan selain menggunakan batu teleportasi spasial. Dia bahkan akan dengan sengaja merawatnya. Itu akan menjadi waktu terbaik baginya untuk merebutnya. Namun, dia tidak melakukan itu. Dia memilih cara yang paling bodoh. Dia bahkan menceritakan semuanya setelah datang ke sini. Saat itu, dia jelas bukan tanpa bahaya. Ini bisa dilihat dari fakta bahwa sosok raksasa yang dia panggil dihancurkan dengan satu sentuhan. Dia benar-benar berjudi. Jika naga laut Dreadfin menyerang tanpa mempedulikan apapun, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Bab 753. Apakah dia orang baik atau orang jahat tidak lagi penting bagi Dongfang Hanyu? Meskipun dia tahu bahwa tidak akan ada masa depan di antara mereka, dia tetap memilih untuk menyerahkan dirinya kepadanya tanpa ragu. Dia bahkan memakai kalung itu dengan sengaja. Mengingat semua hal yang terjadi dengannya dalam beberapa bulan terakhir, air mata sebening kristal mengalir di pipinya yang kemerahan tak terkendali. Bajingan, apakah kamu masih mengingatku ketika kamu kembali? Mengapa ini sangat tidak adil? Hadiah terpenting yang Anda berikan kepada saya bukanlah sane energi tetapi kerinduan Anda. Saat Dongfang Hanyu bergumam pada dirinya sendiri, tubuhnya yang halus tiba-tiba bergetar. Kesedihan di matanya langsung digantikan oleh keterkejutan dan aura pembunuh yang tajam. Oh tidak. Pada saat berikutnya, dia melompat tanpa ragu dan melepaskan transformasi naga Blackfin. Didorong oleh sayap naga raksasa, dia mengejar Zhou Wei King secepat mungkin. Setelah Zhou Wei King terbang menjauh dari pulau itu, dia sedikit linglung. Sejujurnya, dia enggan pergi. Dia tidak hanya merindukan tubuh Dongfang Hanyu, tapi juga ada perasaan berat di hatinya. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Mungkin karena rasa bersalah di hatinya, dia tidak segera menghubungi sangguan Bing Er. Dia bahkan tidak mencoba mengidentifikasi arah dan hanya terbang di udara seperti orang idiot. Saat dia terbang, tekanan yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari permukaan laut. Reaksi Zhou Wei King sudah cukup cepat. Namun, jelas bahwa tekanan ini telah terakumulasi sejak lama. Pada saat berikutnya, kolom air besar telah menghantam tubuhnya, membuatnya terbang ke udara. Pada saat ini, pertahanan kuat Zhou Wei King memainkan peran penting dalam menyelamatkan nyawanya. Perisai Dewa Abadi tidak perlu diaktifkan sama sekali karena dirilis secara otomatis. Itu menutupi tubuh Zhou Wei King dengan lapisan cahaya kemasan. Pada saat yang sama, Sein Energy berwarna putih keperakan meledak dari dalam keluar seperti ledakan. Kolom air juga terdiri dari elemen air. Meskipun dampaknya sangat mengerikan, dan itu terdiri dari elemen air yang sangat kental, saat bersentuhan dengan Sein Energy, itu masih dipecah oleh Sein Energy sebanyak mungkin sebelum mengenai tubuh Zhou Wei King. Kekuatan pilar air terlalu menakutkan. Dengan hanya satu serangan, Zhou Wei King terbang lebih dari 10 ribu kaki ke udara. Saat dia masih di udara, dia sudah muntah darah. Namun, kolom air yang besar masih tidak berniat melepaskannya. Itu berubah menjadi cakar besar di udara, meraih tubuhnya, dan menariknya ke permukaan laut. Pada saat itu, permukaan laut di bawah mereka tiba-tiba terbelah menjadi dua, dan naga laut Dreadfin yang panjangnya lebih dari 80 meter perlahan muncul. Paku ganasnya bersinar dengan cahaya biru gelap, dan matanya yang besar dipenuhi dengan kebencian. Kematian kakak laki-laki naga laut Dreadfin terlalu mengejutkannya. Setelah dikirim terbang oleh ledakan yang mengerikan, ia sadar dan menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Zhou Wei King. Itu berenang kembali dengan panik, tapi sayangnya, yang ditemukannya hanyalah sisa-sisa naga laut Dreadfin lainnya setelah tubuhnya hancur sendiri. Setelah beberapa penatua tertinggi dari Istana Surgawi Misterius, termasuk ibu Dongfang Hanyu, terhempas oleh ledakan tersebut, mereka segera melarikan diri jauh dan kembali ke daratan Surgawi Misterius. Mereka takut bertemu naga laut Dreadfin lainnya. Orang ini sudah lama berjuang di laut, namun pada akhirnya tidak berani mengejar ke arah daratan. Jika seseorang harus mengatakan siapa yang paling dibencinya, itu mungkin adalah Zhou Wei King. Jika tidak ditakuti oleh gambar cermin Dewa Iblis yang dipanggil oleh Zhou Wei King, itu tidak akan membantu bangsal kegelapan sejak awal. Kalau tidak, kakak laki-lakinya tidak akan mati. Tepat ketika naga laut Dreadfin tidak mendapatkan apa-apa dan hendak pergi dengan hati penuh kebencian, kebetulan melihat sosok Zhou Wei King terbang di udara. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi, persepsi jiwanya sangat kuat. Segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus mil berada dalam jangkauan persepsinya. Oleh karena itu, setelah menemukan Zhou Wei King, ia segera menyelinap. Itulah alasan serangan penembak Jitu. Tidak peduli seberapa kuat sein energi Zhou Wei King, tidak mungkin baginya untuk mendeteksi serangan penembak Jitu dari Heavenly God Tier Heavenly Beast. Seperti yang diharapkan, dia menderita kerugian besar sejak awal. Saat kolom air naik, Zhou Wei King sudah tahu apa yang dia temui. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Ini adalah krisis yang mengancam jiwa. Jika terjadi kesalahan, dia mungkin harus tinggal di laut ini selamanya. Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang Zhou Wei King. Meski dampak kekerasan barusan telah melukainya, lukanya tidak terlalu serius. Setelah perisai Dewa Abadi selesai, itu menunjukkan kekuatan pertahanan penuhnya untuk pertama kalinya. Meskipun pembangkit tenaga Dewa Surgawi tidak menampilkan kekuatan penuhnya karena bersembunyi, fakta bahwa ia dapat menahan serangan menunjukkan seberapa kuat kekuatan pertahanan perisai Dewa Abadi. Perisai Dewa Abadi melarutkan dampak mengerikan dalam sekejap, dan sein energi Zhou Wei King sepenuhnya melautkannya. Di bawah kombinasi keduanya, meskipun cedera Zhou Wei King tidak ringan, tidak sampai dia tidak bisa menahannya. Di bawah tekanan cakar raksasa yang menakutkan, lapisan cahaya putih keperakan samar muncul di permukaan tubuh Zhou Wei King. Suatu hal yang aneh terjadi. Elemen air yang menakutkan yang awalnya menekannya dan membatasinya untuk bergerak, dan bahkan jiwanya ditekan, meleleh di bawah pengaruh cahaya putih keperakan. Meskipun itu hanya lingkaran kecil, bagi Zhou Wei King, itu adalah efek yang menyelamatkan jiwa. Cahaya perak menyala, dan pada saat berikutnya, tubuhnya muncul 100 meter jauhnya. Dengan dorongan sein energi, kekuatan bling meningkat pesat. Ini adalah salah satu alasan penting mengapa Zhou Wei King tidak panik ketika dia datang ke daratan surgawi yang misterius. Dengan bantuan sein energi, dia bisa terus-menerus menggunakan skill bling untuk kabur selama jangka waktu tertentu. Meskipun menghabiskan banyak sein energi, itu masih merupakan peluang besar. Pada saat kritis, tidak diragukan lagi itu adalah teknik yang menyelamatkan jiwa. Dalam sekejap, Zhou Wei King meninggalkan kolom air raksasa. Dia tidak berani tinggal bahkan setengah detik. Dia menggunakan skill bling 8 kali berturut-turut, dan jaraknya sudah 1000 meter. Namun, menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi, ini tidak cukup. Tepat ketika Zhou Wei King mengira dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri setelah berteleportasi 1000 meter jauhnya, tiba-tiba, di langit, tekanan yang sangat besar tiba-tiba turun, seolah-olah langit tiba-tiba runtuh. Tekanan yang mengerikan langsung menghancurkan tubuh Zhou Wei King ke laut. Apalagi, skill bling ke sembilannya gagal. Energi suci memang tidak terpengaruh oleh elemen air tingkat dewa surgawi, tetapi Zhou Wei King membutuhkan energi suci untuk mengaktifkan atribut spasial untuk mengaktifkan keterampilan tersebut. Dan di area yang luas ini, ada banyak orang di area tersebut. Pada saat itu, semua elemen lain kecuali elemen air telah dilucuti. Menghadapi pembangkit tenaga dewa surgawi sendirian, Zhou Wei King merasakan teror musuh untuk pertama kalinya. Saat ini, dia seperti terjebak dalam formasi seperti World of Darkness. Semua kemampuannya dikompresi di tubuhnya. Bahkan dengan sane energinya, kecepatan peredarannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Iya, dia masih bisa menggunakan sane energi untuk mengubah elemen lain untuk menggunakan skill. Namun, skill ini hanya sebatas tidak meninggalkan dukungan sane energinya. Dia tidak bisa lagi meminjam energi langit dan bumi dari dunia luar. Tingkat energi dao surgawinya adalah lelucon di depan naga laut Dreadfin tingkat dewa surgawi. Skill seperti skill bling tidak bisa lagi digunakan saat ini. Garis-garis cahaya kemasan gelap muncul di tubuh Zhou Wei King. Itu adalah set pembersihan tanah tanpa cincin miliknya. Pada saat ini, dia menjadi tenang. Dia jelas mengerti bahwa dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Satu-satunya cara adalah bertarung sampai mati. Mungkin masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Manusia, kamu membunuh saudaraku. Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Saya akan membiarkan Anda merasakan semua hukuman paling menyakitkan di dunia ini, dan kemudian perlahan-lahan menyiksa Anda sampai mati. Naga laut Dreadfin mengangkat kepalanya yang besar dari laut dan menatap Zhou Wei King dengan mata penuh kebencian. Dia tidak akan tertipu lagi. Pada saat ini, Zhou Wei King seperti sepotong daging di talenan, siap ditelan kapan saja. Zhou Wei King mencibir, kamu cacing laut yang panjang, masih belum diketahui siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Tidak semudah itu membunuhku. Mengambil nafas dalam-dalam, mata Zhou Wei King tiba-tiba berubah menjadi perak cemerlang. Kemudian, aura aneh keluar dari tubuhnya. Itu adalah aura yang berasal dari garis keturunannya. Dengan dukungan sane energinya, itu dirilis secara maksimal. Anehnya, ketika aura ini muncul, ada serangkaian fluktuasi besar pada elemen air besar yang menyegel seluruh ruang. Naga Laut Dreadfin di bawah juga melebarkan matanya. Paku ganas di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi warna biru kristal. Garis Darah Kaisar Naga Zhou Wei King berkata dengan bangga, kamu juga tahu tentang Garis Darah Kaisar Naga. Aku keturunan Kaisar Naga. Jika Anda berani menyerang saya, saya akan memanggil teman saya dan mereka akan mencabik-cabik Anda dalam sekejap. Zhou Wei King memang memiliki Garis Darah Kaisar Naga murni di tubuhnya, dan dia juga memiliki Garis Keturunan Dewa Iblis kegelapan Harimau. Pada saat ini, dengan dukungan Saint Energy, Aura Garis Darah Kaisar Naga dilepaskan. Meskipun tidak secara langsung meningkatkan kekuatan tempurnya, Garis Darah Kaisar Naga adalah garis keturunan paling mulia di Klan Naga. Dalam hal peringkat, itu melampaui Naga Laut Dreadfin. Oleh karena itu, kekuatan Naga Laut Dreadfin sedikit dipengaruhi oleh Aura Garis Keturunan yang dia keluarkan. Omong kosong asteris T, manusia tercelah, jangan berpikir untuk membodohiku lagi. Sebagai anggota bangsawan dari Klan Naga, aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama dua kali. Ini laut, bahkan jika memang ada keturunan Kaisar Naga, apa yang bisa dia lakukan padaku? Mati. Saat dia berbicara, tubuh Naga Laut Dreadfin memancarkan cahaya biru. Elemen air di udara tiba-tiba menjadi padat dan dengan gila-gilaan terjepit ke dalam dengan Zhou Wei King sebagai titik pusatnya. F asteris cek you, apa menurutmu aku takut padamu? Zhou Wei King melihat bahwa hampir mustahil baginya untuk melarikan diri. Keras kepala di hatinya malah dirangsang. Sein energi di tubuhnya berlari dengan kecepatan penuh. Pada saat ini, ringless ground purging set milik Zhou Wei King bahkan untuk sementara berubah menjadi putih keperakan. Elemen air di sekitarnya sangat padat sehingga Zhou Wei King tidak dapat mengaktifkan skill yang berguna sama sekali. Bab 754 Zhou Wei King hanya bisa mengandalkan dukungan sein energinya untuk secara paksa menahan tekanan dari dunia luar, mengandalkan efek asimilasi sein energinya untuk bertahan. Jika bukan karena naga laut Dreadfin sangat membencinya dan ingin menyiksanya, keterampilan yang dilepaskannya akan lebih menakutkan. Tidak terburu-buru untuk membunuh Zhou Wei King. Itu ingin menyiksanya dan membuatnya jatuh sedikit demi sedikit dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Tekanan yang dilepaskan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi terlalu menakutkan. Itu tidak hanya dari tubuh tetapi juga dari jiwa. Zhou Wei King hanya merasa bahwa jika dia relax bahkan untuk sesaat, tubuhnya akan langsung hancur menjadi bubuk oleh elemen air yang sangat besar. Bahkan tidak ada jejak jiwanya yang tersisa. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melawan dengan sekuat tenaga. Jika dia menggunakan sein energinya untuk mengaktifkan World of the Demon God, itu pasti akan menyelesaikan masalah langsung. Namun, itu akan menjadi pilihan terakhirnya. Dengan basis kultifasinya, dia perlu mengeluarkan sein energi dalam jumlah besar untuk memanggil Demon God Mirror Image. Tingkat pemanggilan gambar cermin Dewa Iblis bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Jika itu seperti terakhir kali dimana itu terlihat sangat kuat dan semua elemen di dunia diintimidasi tetapi tidak dapat menahan serangan apapun, maka itu tidak ada artinya baginya. Naga Laut Dreadfin hanya perlu menghancurkan gambar cermin Dewa Iblis dan kemudian menekannya lagi, maka dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Oleh karena itu, Zou Wei King sedang menunggu. Dia sedang menunggu Naga Laut Dreadfin untuk memberikan pukulan fatal padanya. Jika dia memanggil Dewa Iblis pada saat itu, mungkin masih ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Selain itu, Zou Wei King memiliki lebih dari satu rencana cadangan. Jika tidak ada pilihan lain, dia masih memiliki beberapa metode khusus lainnya untuk menghadapi situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, meskipun dia menghadapi tekanan yang begitu mengerikan, dia tidak panik. Peluang bisa muncul kapan saja. Di bawah tekanan yang meningkat dari dunia luar, Zou Wei King sama sekali tidak perlu mengendalikan sane energi di tubuhnya. Itu sudah berakselerasi dalam menghadapi tekanan besar. Siklon 36 titik akupuntur kematian utama benar-benar terhubung sebagai satu dan beroperasi dengan kecepatan yang mencengangkan. Tekanan menakutkan dari dunia luar tidak sepenuhnya merugikan dirinya. Setidaknya, Zou Wei King dapat dengan jelas merasakan bahwa di hadapan tekanan besar ini, dia tampaknya telah menyentuh ambang sane energi tingkat ke-38. Dia bisa keluar kapan saja. Tentu saja, dengan jarak antara dia dan naga laut Dreadfin, bahkan jika dia berhasil menembus TR-38, itu tidak akan banyak berguna. Pada saat itulah ledakan dahsyat terdengar di ruang tertutup. Ledakan ini jelas bukan disebabkan oleh Dreadfin si naga. Namun, getaran ini bukanlah masalah besar. Tekanan pada elemen air Zou Wei King, yang sudah sangat kuat, hampir dua kali lipat dalam sekejap. Naga laut Dreadfin ingin menyiksa Zou Wei King sampai mati. Oleh karena itu, ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Zou Wei King juga menunggu kesempatan. Namun, ledakan itu terlalu tiba-tiba, dan Zou Wei King tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia sudah mendekati batas yang bisa dia tanggung, tapi sekarang tekanannya tiba-tiba berlipat ganda. Apa artinya, Zou Wei King hanya bisa menggunakan sane energinya untuk memanggil Demon Guardian secepat mungkin. Pada saat berikutnya, tekanan yang menakutkan menelannya hampir seketika. Sosok merah darah menembus elemen air yang kental. Blackfin Devastation Dragon Slying Spear yang ramping berubah menjadi petir berwarna merah darah dan langsung menuju naga laut Dreadfin di bawah. Dongfang Hanyu, yang mengenakan set naga Blackfin lengkap, bergegas mendekat. Ledakan hebat barusan disebabkan oleh dampaknya. Meskipun Dongfang Hanyu tidak mendapat dukungan dari Blackfin Dragon, dia berbeda dari Zou Wei King. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi yang asli. Selain itu, dia mengenakan set lengkap set legendaris 11 potong. Kekuatan Blackfin Devastation Dragon Slying Spear adalah sesuatu yang bahkan tidak ingin dihadapi oleh naga laut Dreadfin yang lebih kuat, apalagi yang ada di depannya. Tubuhnya yang besar tiba-tiba terayun, dan 10 paku di punggungnya memancarkan cahaya biru pada saat yang bersamaan. Itu berkumpul di udara dan bertabrakan dengan Blackfin Devastation Dragon Slying Spear. Baru kemudian dengan paksa memblokir serangan itu. Dongfang Hanyu bukanlah Zou Wei King. Dengan set lengkap set legendaris, meskipun segel elemen air memiliki beberapa efek padanya, efeknya tidak terlalu bagus. Kekuatan set legendaris tingkat atas tidak sesederhana terlihat bagus. 11 set legendaris sudah menjadi eksistensi paling kuat di dunia. Di daratan tanpa batas, penguasa Gunung Salju Surgawi, Sueao, Tian, begitu kuat. Namun, Gunung Salju Surgawi masih belum menempati peringkat pertama di antara 5 tanah suci agung. Mengapa? Itu karena set infinitum tanpa batas yang dimiliki oleh Istana Hamparan Surgawi. Meskipun set roh Surgawi penakluk dewa sangat kuat, jarak antara itu dan set infinitum tanpa batas masih jelas. Dengan set infinitum tanpa batas, meskipun sangguan Tianyang tidak dapat mengalahkan penguasa Gunung Salju Surgawi dengan kekuatan tingkat Kaisar Surgawi tingkat maksimal, tidak masalah baginya untuk melawan. Meskipun Dongfang Hanyu belum mencapai level maksimum dari tingkat Kaisar Surgawi, dia mewarisi kekuatan pendahulunya. Selain kerja kerasnya sendiri dalam kultivasi, dia telah mencapai tingkat atas dari tingkat Kaisar Surgawi. Jika mereka berada di darat, dia tidak akan kesulitan melawan naga laut Dreadfin yang baru saja memasuki tingkat Dewa Surgawi dengan kekuatannya sendiri. Sebagai master istana dari Istana Surgawi yang misterius, dia tidak semudah itu untuk dihadapi. Sebelumnya, dia mengenang semua yang terjadi antara dia dan Zhou Wei King di pantai. Tiba-tiba, dia merasakan fluktuasi energi yang hebat di permukaan laut dan segera memikirkan apa yang telah ditemui Zhou Wei King dan dia segera bergegas. Seperti kata pepatah, orang baik dihargai. Jika Zhou Wei King tidak membantu Dongfang Hanyu memulihkan basis kultivasinya, Dongfang Hanyu tidak akan datang untuk menyelamatkannya dalam kondisi terbaiknya. Kekuatan pencegah yang menakutkan dari Blackfin Devastation Dragon Slying Spear segera menghancurkan tekanan yang diberikan naga laut Dreadfin pada Zhou Wei King. Namun, pada saat ini, perubahan aneh terjadi pada tubuh Zhou Wei King. Matanya terpejam dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Pada set, Head Ground No Handle miliknya, cahaya abu-abu samar-samar terlihat, membuatnya tampak seperti kristal yang terus bersinar dan menyatu. Gelombang energi di tubuhnya jelas sangat tidak stabil. Secara alami, Dongfang Hanyu tidak tahu bahwa kondisi Zhou Wei King disebabkan oleh tekanan mengerikan dari sebelumnya. Dia adalah inisiator. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk bertanya tentang kondisi Zhou Wei King. Setelah meliriknya dengan cemas, dia melompat ke bawah dan melancarkan serangan yang menghancurkan bumi ke naga laut Dreadfin. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan Dreadfin Si Naga lainnya, meskipun Dongfang Hanyu telah meminjam kekuatan Blackfin Dragon, peran terpenting Blackfin Dragon adalah menahan aura Dreadfin Si Naga dan menjadi target utama pertempuran. Dongfang Hanyu adalah senjata ofensif yang sebenarnya. Blackfin Devastation Dragon Slying Spear murni untuk tujuan menyerang. Set Blackfin Dragon miliknya juga yang terbaik dalam menyerang. Dalam hal kekuatan serangan murni, bahkan set Infinitum tanpa batas penuh mungkin tidak sebanding dengan set naga Blackfin miliknya. Selain itu, Naga Laut Dreadfin di depannya baru saja memasuki tingkat Dewa Surgawi. Dibandingkan dengan saudaranya, itu tidak ada bandingannya. Apalagi saudaranya telah meninggal di tangan Dongfang Hanyu. Bagaimana tidak takut? Dalam keadaan itu, terpaksa mengambil sikap bertahan di bawah serangan ganas Dongfang Hanyu dari lampu merah tak berujung. Pertarungan sebelumnya dengan Naga Laut Dreadfin yang lebih kuat juga memberi Dongfang Hanyu lebih banyak pengalaman dalam bertarung melawan Naga Laut Dreadfin. Basis kultivasinya juga meningkat setelah pertempuran ekstrim. Selain peningkatan tubuh Zhou Weiking dengan Sane Energy, kekuatan keseluruhan Dongfang Hanyu saat ini telah meningkat sampai batas tertentu dibandingkan dengan masa lalu. Pada saat ini, lebih mudah baginya untuk menyerang. Selain itu, dia terkejut menemukan bahwa meskipun pusaran air di dantiannya yang menyerupai galaksi perak tidak dapat menghasilkan energi Sane Aneh yang dimiliki Zhou Weiking, keberadaannya telah secara signifikan meningkatkan kecepatan penyerapan energi atmosfernya. Nyatanya, Dongfang Hanyu memiliki lebih banyak keunggulan daripada naga Blackfin melawan naga Laut Dreadfin. Keuntungannya adalah elemental jual miliknya mengandung atribut air. Ini membuatnya lebih mudah untuk bertarung di laut dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik yang tidak memiliki atribut air. Pada saat ini, dengan bantuan pusaran air Sane Energy, dia dapat menyerap elemen air di sekitarnya lebih cepat, sangat meningkatkan kemampuannya untuk bertarung terus-menerus. Bahkan Zhou Weiking tidak memiliki keuntungan dalam aspek ini. Meskipun kekuatan keseluruhan naga Laut Dreadfin masih lebih tinggi dari Dongfang Hanyu, Dongfang Hanyu langsung menemukan kelemahannya, yaitu ketakutannya akan kematian. Dongfang Hanyu sangat pintar. Ketika dua naga Laut Dreadfin muncul pada waktu yang sama hari itu, yang di depannya telah kehilangan nyawanya karena ditakuti oleh Zhou Weiking. Pada saat itu, ia bisa berjudi dan menyerang proyeksi Dewa Iblis yang dipanggil Zhou Weiking. Namun, itu tidak dilakukan. Bukankah karena takut mati? Oleh karena itu, ketika dia meluncurkan serangannya pada saat ini, dia benar-benar menggunakan metode penghancuran bersama. Dia sama sekali tidak peduli dengan pembelaannya sendiri. Setiap serangan dilakukan dengan sekuat tenaga, tidak berusaha untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi untuk melukai musuh terlebih dahulu. Dengan cara ini, meskipun kekuatan keseluruhan Dreadfin si naga lebih tinggi dari Dongfang Hanyu, itu dipukuli sampai menjadi bubur dan benar-benar ditekan. Ketika itu ceroboh, itu bahkan ditinggalkan dengan beberapa bekas luka yang dalam oleh Blackfin Devastation Dragon Slying Spear. Namun, karena bekas luka ini, sifat ganas Dreadfin si naga terstimulasi. Tubuh raksasanya bergoyang keras di air laut saat semua paku diaktifkan. Ratusan dan ribuan lampu biru pekat melonjak ke langit. Tidak hanya ditujukan pada Dongfang Hanyu, mereka juga ditujukan pada Zhou Weiking yang melayang di udara dalam keadaan tidak normal. Bab 755 Naga Laut Dreadfin tidak bodoh karena dia mampu berkultivasi ke tingkat dewa surgawi. Memang benar dia takut mati, tapi bukan berarti dia bodoh. Dongfang Hanyu bergegas untuk menyelamatkan Zhou Weiking, dan dia mengetahuinya dengan sangat baik. Dia juga tertangkap basah oleh serangan Dongfang Hanyu. Yang paling dia butuhkan sekarang adalah mengatur nafas. Seperti kata pepatah, seranglah di mana musuh harus diselamatkan. Kali ini, serangan skala penuh lebih terfokus pada Zhou Weiking. Dengan cara ini, Dongfang Hanyu tidak hanya dapat menyelamatkannya, tetapi jika berhasil, mereka juga dapat menghancurkan musuh potensial terlebih dahulu. Meskipun basis kultifasi Zhou Weiking tidak ada di mata naga laut Dreadfin, fluktuasi energi dan aura kaisar naga di tubuhnya masih membuat naga laut Dreadfin waspada. Seperti yang diharapkan, melihat bahwa serangan naga laut Dreadfin mengarah ke Zhou Weiking, Dongfang Hanyu tidak lagi peduli dengan serangannya yang gila-gilaan. Dia mengepakkan sayap di punggungnya dan memblokir di depan Zhou Weiking. Blackfin Devastation Dragon Slying Spear di tangannya menari di depannya seperti perisai merah, memblokir rentetan serangan naga laut Dreadfin. Serangan Blackfin Devastation Dragon Slying Spear memang kuat, tetapi juga menghabiskan banyak energi surgawi. Sekarang Dongfang Hanyu menggunakannya sebagai pertahanan, energi langitnya mulai berkurang drastis. Ekspresi Dongfang Hanyu yang tersembunyi di bawah topeng jelas berubah suram. Jika ini terus berlanjut, dia dan Zhou Weiking akan mati di sini. Dia tidak bisa melanjutkan pertempuran. Dia harus pergi dulu. Naga laut Dreadfin di depannya bukanlah ancaman. Selama Blackfin Dragon pulih, dia dan Blackfin Dragon bisa membunuhnya bersama. Sambil berpikir, Dongfang Hanyu melambaikan Blackfin Devastation Dragon Slying Spear di tangan kanannya dan meraih Zhou Weiking di belakangnya dengan tangan kirinya. Dia berencana untuk membawanya pergi dari sini dulu. Dengan basis kultivasi dan akselerasi penuhnya, naga laut Dreadfin mungkin tidak dapat menghentikan mereka melarikan diri bahkan jika itu mengejar mereka sepanjang jalan. Lagi pula, tempat ini tidak terlalu jauh dari daratan surgawi yang misterius. Namun, sesuatu yang aneh terjadi ketika dia meraihnya dengan punggung tangannya. Aura yang sangat dingin tiba-tiba datang dari belakangnya. Aura dingin itu membuat Dongfang Hanyu bergidik tanpa sadar. Blackfin Devastation Dragon Slying Spear di tangannya tidak dapat mempertahankan pertahanan di depannya. Orang harus tahu bahwa dia mengenakan set Blackfin Dragon lengkap. Tapi dia masih terpengaruh oleh aura dingin dalam situasi ini. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya energi itu baginya. Pada saat berikutnya, rasa dingin yang menyeramkan di belakangnya menghilang dengan tenang. Dongfang Hanyu tidak memperhatikan perubahan pada Zhou Weiking karena dia tidak bisa menoleh ke belakang. Belum lagi Zhou ketubuhnya, bukan ketubuhnya, adalah Kedongfang kekenaga laut Zhou No. Kedongfang, Kedongfang Naga, A itu untuk Step Si Naga. Pada saat itu, set legendaris Head Ground No Handle di tubuh Zhou Weiking berubah warna dari emas gelap asli menjadi kristal abu-abu yang berkilauan. Maksudnya, Kedongfang Dongfen, A Dongfang Tu, Tu. Kesepian, Kehancuran, Kesuraman, dan Kejahatan yang tak ada habisnya. Pada saat ini, mata Zhou Weiking akhirnya terbuka. Mereka dipenuhi dengan warna abu-abu jahat. Abu-abu tak berujung. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam warna abu-abu yang aneh itu. Dia maju selangkah dan muncul di belakang Dongfang Hanyu dalam sekejap. Tubuhnya telah mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Palu legendaris ganda di tangannya berubah menjadi cairan keabu-abuan, langsung menyatu ke dalam pelukannya. Pada saat yang sama, telapak roh raksasayin yang berubah, tangan kanannya berubah menjadi cakar harimau, sementara tangan kirinya berubah menjadi cakar naga. Dia sebenarnya telah memasuki tahap kedua dari transformasi naga harimau, negara naga harimau. Kaki kanannya telah berubah menjadi kail, tapi kali ini, itu adalah kail yang seluruhnya berwarna abu-abu. Lapisan aura abu-abu meletus dari tubuhnya, dan seluruh tubuhnya seperti meteor abu-abu saat dia langsung menuju naga laut Dreadfin. Kali ini, tidak ada aura penghancur bumi seperti proyeksi Demon God. Namun, dimanapun tubuh Zhou Weiqing lewat, elemen air yang sebelumnya mencekiknya meleleh dengan sendirinya, membentuk lorong seperti ruang hampa di udara. Ketika Dongfang hanyu melihatnya, dia sudah menempuh setengah jarak. Seluruh tubuhnya berputar aneh di udara, dan dengan gerakan yang hampir tidak bisa dipercaya, dia tiba-tiba berbalik. Kemudian, dia mengangkat kaki kanannya dan membenturkannya ke arah naga laut Dreadfin. Setelah memasuki negara naga harimau, semua atribut Zhou Weiqing telah meningkat pesat. Dalam keadaan ini, dia tidak dapat menggunakan sebagian besar keahliannya, tetapi kekuatan tubuhnya telah meningkat ke tingkat yang sangat mengejutkan. Perhatian Dreadfin si naga awalnya terfokus pada Dongfang hanyu. Ledakan tiba-tiba Zhou Weiqing bisa dikatakan sebagai kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Naga laut Dreadfin adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Meskipun dia dihadapkan dengan serangan mendadak, dia masih bisa melepaskan kekuatan tempur yang tak tertandingi dalam sekejap. Elemen air di udara tampak mengeras dalam sekejap, membentuk lapisan es yang tak terhitung jumlahnya di depan Zhou Weiqing. Pada saat yang sama, tubuh besar naga laut Dreadfin tiba-tiba berputar di laut, dan ekor naganya yang tebal melecut ke arah tubuh Zhou Weiqing. Jangan berani-berani, Dongfang hanyu terkejut. Tentu saja, serangan fisik dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Dia menyalurkan energi Surgawi di tubuhnya, dan tombak pembantai naga kehancuran hitam di tangannya tampaknya telah menghabiskan semua energi asalnya. Itu berubah menjadi petir merah dan dilemparkan ke naga laut Dreadfin. Tombak naga berwarna merah darah tiba-tiba mengembang di udara, dan panjangnya tiba-tiba bertambah menjadi sepuluh kaki. Dengan aura yang tak tertandingi, itu turun dari langit seperti sambaran petir berwarna merah darah. Namun, serangan Dongfang Hanyu masih terlalu lambat. Petir berwarna merah darah tidak bisa mengejar kecepatan Zhou Weiking dan serangan naga laut Dreadfin. Pada saat ini, naga laut Dreadfin juga memutuskan untuk membunuh Zhou Weiking terlebih dahulu. Dia lebih suka menderita cedera dan melarikan diri. Lagi pula, ini adalah laut, dan tidak ada bangsal kegelapan. Selama dia ingin kabur, Dongfang Hanyu tidak akan bisa menghentikannya. Jika itu adalah Zhou Weiking sebelumnya, penurunan suhu yang tiba-tiba akan membekukannya di udara. Namun, Zhou Weiking saat ini jelas berada dalam kondisi yang sangat aneh. Begitu arus dingin di sekitarnya mendekati lapisan halo abu-abu di tubuhnya, itu menghilang dengan sendirinya. Itu tidak bisa mempengaruhinya sama sekali. Setelah itu, dia bertabrakan dengan ekor naga tebal Dreadfin Sinaga. Kaki kanan Zhou Weiking dan ekor naga Dreadfin Sinaga benar-benar tidak proporsional. Ketika keduanya bertabrakan, itu menghasilkan rawungan yang menghancurkan bumi. Tubuh Zhou Weiking dikirim terbang ke udara seperti peluru meriam. Namun, Dongfang Hanyu yang berada di udara melebarkan matanya. Tubuh naga laut Dreadfin tetap tidak bergerak di posisi yang sama setelah dikirim terbang. Meskipun Blackfin Devastation Dragon Slying Spear telah menembus tubuhnya dan meninggalkan luka besar di tubuhnya, tubuhnya tetap dalam kondisi yang sama. Setelah itu, rawungan keras lainnya terdengar. Kali ini, langsung dari tubuh Dreadfin Sinaga. Di ekor naganya yang tebal dan kuat, terdengar ledakan keras. Lingkaran abu-abu langsung menyebar dan darah serta daging berceceran di mana-mana. Lebih dari sepertiga ekor naga itu hancur berkeping-keping. Ceritan melengking keluar dari mulut Dreadfin Sinaga. Tubuhnya yang besar jatuh langsung ke laut. Tanpa ragu-ragu, ia melarikan diri dengan panik di bawah naungan ombak yang dahsyat. Dipukul oleh serangan Zhou Weiking dan serangan habis-habisan Dongfang Hanyu pada saat yang sama, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi, itu masih terluka parah. Takut mati, ia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dalam sekejap, Dongfang Hanyu sudah menangkap Zhou Weiking di tangannya. Pada saat ini, warna abu-abu pada tubuh Zhou Weiking telah hilang sepenuhnya. Bahkan baju zirah legendaris di tubuhnya telah menghilang. Wajahnya sepucat seprai dan napasnya lemah. Butir-butir darah halus terus-menerus merembes keluar dari pori-porinya. Untungnya, jantungnya masih berdetak kencang. Memeluk tubuhnya, Dongfang Hanyu dengan hati-hati mencoba menyuntikkan energi langitnya ke dalam tubuhnya. Namun, dia terkejut dengan situasi di tubuhnya. 36 siklon titik akupuntur kematian perlahan berputar. Segera setelah energi langitnya memasuki tubuh Zhou Weiking, energi itu langsung diasimilasi oleh energi suci. Selain itu, melihat situasi di tubuh Zhou Weiking, semua garis meridiannya tidak terluka. Hanya kidan darahnya yang sedikit melemah. Energi perak putih terus berenang di tubuhnya, melindungi tubuhnya sendiri. Bagaimana dia melakukannya? Dongfang Hanyu menatap pria di lengannya dengan bingung. Kekuatan serangan tadi mungkin setara dengan Blackfin Devastation Dragon Slying Spear miliknya. Apa cahaya abu-abu itu? Meskipun dia tidak sadarkan diri sekarang, serangan tadi jelas-jelas melukai binatang surgawi tingkat dewa surgawi. Level apa yang telah dicapai kekuatan orang ini? Zhou Weiking tidak tahu sudah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Ketika dia bangun dalam keadaan linglung, dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di ranjang kayu. Ini sepertinya rumah kayu yang sangat biasa. Bahkan ada bau amis di udara. Begitu dia sadar kembali, dia memeriksa tubuhnya. Apakah dia menerobos? Ini adalah reaksi pertama Zhou Weiking. Ya, sein energi di tubuhnya telah menembus tingkat 38. Dia telah secara resmi memasuki tingkat kedua energi dao surgawi. Seseorang harus tahu bahwa setelah memasuki energi dao surgawi, setiap level adalah ambang batas yang sangat besar. Terutama setelah tingkat ke-40, setiap tingkat berarti tingkat baru. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah menerobos lagi. Meski harus menghadapi banyak musuh yang kuat, setidaknya dia masih hidup. Menjadi hidup adalah sebuah kemenangan. Aku masih setajam dulu. Zhou Weiking tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum bangga di wajahnya. Dia berbaring di sana tanpa bergerak. Meski sein energi di tubuhnya telah pulih, kepalanya masih sakit. Memikirkan suatu masalah saja seperti ditusup jarum. Bab 756. Apa yang terjadi hari itu? Dia samar-samar ingat bahwa di bawah tekanan besar naga laut Dreadfin, tubuhnya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan khusus, yang menyebabkan lahirnya keterampilan khusus. Bersama dengan Dragon Tiger, mereka melancarkan serangan. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Memanggil permata surgawinya sendiri, Zhou Weiking segera menemukan sesuatu yang aneh. Sebelumnya, empat permata elemental pertamanya semuanya penuh dengan keterampilan tersimpan. Enam kaisar surgawi tertinggi Longxia telah memberitahunya bahwa dia tidak boleh menyimpan keterampilan apapun yang tidak terlalu bagus, karena dia memiliki terlalu banyak atribut. Jika dia memiliki terlalu banyak keterampilan, itu akan berdampak buruk pada tingkat kultivasinya. Setelah itu, Zhou Weiking hanya menyimpan satu keterampilan, yaitu nether body milik Ibu Tianer, nether Tiger Pellia. Itu menempati tempat di permata elemental kelimanya. Namun, pada saat ini, Zhou Weiking menemukan bahwa elemental jewel ke enamnya telah berubah. Itu tidak lagi terlihat seperti mata kucing Alexandrite. Itu telah berubah menjadi kristal abu-abu. Ketika dia dengan hati-hati memasukkan sane energinya ke dalamnya, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Dia menemukan bahwa dalam permata elemental ke enamnya, lima atribut lainnya telah ditolak sepenuhnya. Hanya ada atribut jahat murni. Selanjutnya, skill atribut jahat telah muncul. Ini bukan skill atribut jahat pertama yang dimiliki Zhou Weiking. World of the Demon God miliknya adalah salah satunya. Namun, itu tidak menempati tempat di permata elementalnya, menjadikannya keberadaan yang istimewa. Ada skill lain yang menempati tempat, seperti skill Devor yang kuat dan Dark Demon God Lightning. Yang di depannya seharusnya yang keempat, tapi Zhou Weiking sangat yakin itu yang terkuat. Dia samar-samar bisa menebak bahwa skill ini berasal dari aktifasi beberapa energi di garis keturunannya. Itu seharusnya milik Dark Demon God Tiger. Nama skill itu disebut Demon God Possession. Nyatanya, tebakan Zhou Weiking tidak sepenuhnya benar. Memang, kepemilikan Dewa Iblis terkait dengan Harimau Dewa Iblis kegelapan. Namun, itu sudah melampaui keberadaan Dark Demon God Tiger. Dark Demon God Tiger Blutlin milik Zhou Weiking memiliki jejak dari Demon God Blutlin. Ini juga alasan mengapa dia bisa menjalin hubungan dengan Dewa Iblis. Namun, jangan lupa bahwa Dark Demon God Tiger tidak memiliki sane energy sebagai atribut terkuatnya. Zhou Weiking telah menggunakan energi sucinya untuk memicu garis darah Dewa Iblis berkali-kali. Hari itu ketika dia bertarung melawan Naga Laut Dreadfin, garis darah Dewa Iblisnya telah bermutasi di bawah perlindungan diri dan berevolusi. Dengan kata lain, kekuatan Dewa Iblis dalam garis keturunan Zhou Weiking telah jauh melampaui kekuatan Dewa Iblis Harimau kegelapan. Dia telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Itulah mengapa skill seperti Evil God's Possession muncul. Ini adalah skill yang belum pernah dimiliki oleh Dark Demon God Tiger sebelumnya. Karena keterampilan yang kuat inilah dia mampu melukai Naga Laut Dreadfin tingkat Dewa Surgawi. Apakah ini mungkin? Zhou Weiking berbaring di sana dengan bodohnya, menyeringai dari telinga ke telinga. Dia telah berkultivasi begitu lama dan telah mengalami banyak pertemuan kebetulan. Namun, ini adalah pertama kalinya hal yang baik terjadi. Meskipun dia masih tidak yakin seberapa kuat skill kepemilikan Dewa Jahat itu, dia masih tidak yakin. Namun, fakta bahwa dia masih hidup dan tampaknya telah melukai Naga Laut Dreadfin hari itu menunjukkan betapa mengerikannya keterampilan ini. Bahkan jika itu membuatnya sakit kepala setelah menggunakannya, itu sangat berharga. Keterampilan ini seperti kartu truf. Pintu terbuka dan seorang gadis muda masuk. Dia tampak seperti berusia 17 atau 18 tahun. Dia terlihat biasa saja dan memiliki beberapa bintik di hidungnya. Begitu dia masuk, dia melihat Zhou Weiking terbaring di sana, menyeringai bodoh. Dia terkejut. Ah, apakah orang ini bodoh? Apa yang harus saya lakukan? Senyum di wajah Zhou Weiking membeku. Sudut mulutnya berkedut. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa maksudmu bodoh? Aku baik-baik saja. Saat dia mengatakan itu, dia duduk dan menggosok pelipisnya. Meskipun kepemilikan dewa jahat sangat kuat, efek sampingnya sangat jelas. Setidaknya, dia tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Gadis muda itu menepuk dadanya dan tersenyum, kamu membuatku takut, kupikir kamu sudah gila. Jika ya, saya tidak akan bisa menjelaskannya kepada saudari cantik itu. Mendengarkan kata-kata sederhana gadis muda itu, Zhou Weiking bertanya dengan bingung, di mana tempat ini? Apakah wanita cantik yang mengirimku ke sini? Gadis muda itu menganggup dan berkata, ini desa Jimu. Ini desa nelayan kecil. Anda telah tidur selama dua hari. Kakak cantik itu memberi saya uang untuk membiarkan Anda beristirahat di sini. Dia akan kembali secepat mungkin. Zhou Weiking tanpa sadar menyentuh dadanya. Kalung dengan batu teleportasi spasial masih ada. Namun, mengapa Dongfang hanya pergi setelah meninggalkannya di sini? Mungkinkah dia memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan? Apakah kamu lapar? Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Gadis muda itu berkata kepada Zhou Weiking. Zhou Weiking menganggup dan berkata, tentu. Aku harus menyusahkanmu kalau begitu. Gadis muda itu hanya tersenyum malu-malu dan berbalik untuk pergi. Zhou Weiking duduk sebentar dan merasa sakit kepalanya membaik. Dia menghela nafas dalam hatinya. Untung Dongfang hanya pergi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dia telah mengambil harta istananya, tetapi dia tidak mengambilnya kembali. Mungkin, dia tidak ingin melihatnya karena dia takut akan canggung bagi mereka berdua. Bagaimanapun, misi telah selesai dan sudah waktunya untuk kembali. Semakin awal dia kembali untuk menyelesaikan masalah luster Spatial Rilem, semakin awal dia bisa menghemat banyak tenaga dan sumber daya untuk istana hamparan surga. Dia tidak perlu khawatir tentang relokasi kota Zongtian lagi. Saat dia berpikir, dia mengeluarkan batu permata putih perak yang aneh dari cincin sumeru miliknya. Ini adalah batu transmisi suara 10 ribu mil. Meskipun mungkin tidak dapat mengirimkan suara lebih dari 10 ribu mil, itu masih bisa mengirimkan suara lebih dari beberapa ribu mil. Zhou Weiking telah membawanya ketika dia meninggalkan istana hamparan surga. Dia bersama dengan sangguan bing-er karena dia takut mereka akan terpisah ketika mereka mencapai daratan surgawi yang misterius. Gentel Sein Energy disuntikkan ke batu transmisi suara 10 ribu mil. Batu permata perak putih bersinar terang dan fluktuasi energi atribut spasial yang kuat membuat tangan kanan Zhou Weiking yang memegangnya menjadi sedikit ilusi. Cahaya perak putih redup memancar ke bawah dan energi spasial yang aneh langsung menyelimuti tubuh Zhou Weiking. Batu transmisi suara dimulai. Bing-er, Bing-er. Zhou Weiking memanggil dengan lembut. Dia telah bereksperimen dengan item ini sejak lama. Efeknya cukup bagus dan pasti nyaman. Namun, setelah dia memanggil untuk waktu yang lama, tidak ada jawaban. Hati Zhou Weiking tenggelam dan dia memanggil lagi. Namun, masih belum ada tanggapan. Saat ini, gadis muda dari desa nelayan datang membawa makanan. Ketika dia melihat tubuh Zhou Weiking memancarkan cahaya perak, dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Zhou Weiking melambai padanya, mengisyaratkan agar dia pergi lebih dulu. Dia sudah panik saat tidak menghubungi sangguan Bing-er. Secara alami, dia sedang tidak ingin menjelaskan apapun, apalagi makan. Dia turun dari tempat tidur dan berdiri di tanah. Kemudian, dia memanggil sangguan Bing-er beberapa kali. Namun, seruannya seperti batu yang tenggelam ke laut. Masih belum ada tanggapan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tidak ada tanggapan dari Bing-er? Dia dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa begitu mereka berdua dipisahkan, dia harus membawa batu transmisi suara 10 ribu mil bersamanya setiap saat. Ini karena dia bisa menghubunginya kapan saja dan membawanya kembali. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu pasti telah terjadi. Seperti kata pepatah, terlalu khawatir membuat orang bingung. Zhou Wei King tidak bisa lagi menenangkan dirinya. Emosinya menjadi gelisah. Dia dan sangguan Bing-er datang ke daratan surgawi misterius dengan suatu tujuan. Selain itu, sangguan Bing-er masih berada di markas istana surgawi misterius. Begitu sesuatu terjadi, itu bukan masalah kecil. Untuk sesaat, Zhou Wei King dengan cemas mondar-mandir di dalam ruangan. Dia tidak yakin apa yang telah terjadi. Mungkinkah Dong Fang Hanyu menyesal dan tidak mau memberinya batu teleportasi spasial? Atau ada perubahan lain? Tidak, tidak mungkin. Meskipun mereka sudah lama tidak saling kenal, Zhou Wei King masih bisa merasakan orang seperti apa Dong Fang Hanyu. Dia sangat pintar, tetapi dia tidak terlalu rasional. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat emosional. Dia sangat menyukainya. Memikirkan hal ini, Zhou Wei King tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah Dong Fang Hanyu takut kehilangan dia dan juga takut dia akan ditolak jika dia mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Jadi dia menahan Bing Er dan menunggu dia kembali untuk menemukannya. Ya, itu sangat mungkin terjadi. Wajah Zhou Wei King menunjukkan sedikit senyum pahit. Dia merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Zhou Xiaopang, ini semua salahmu. Kamu menarik hutang cinta di mana-mana. Bahkan Bing Er terlibat. Tidak, saya harus segera pergi ke Istana Surgawi Misterius. Seperti kata pepatah, saingan cinta cemburu. Jika Hanyu mau tidak mau bergerak di Bing Er, itu akan merepotkan. Berpikir bahwa sangguan Bing Er mungkin terluka, Zhou Wei King semakin panik. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah orang yang telah mengalami banyak badai. Dia juga tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, bahkan jika dia bergegas kembali, dia mungkin tidak dapat mencapai apapun. Setidaknya, dia harus memulihkan basis kultivasinya ke kondisi terbaiknya terlebih dahulu. Berjalan ke meja, dia mengambil makanan yang baru saja dikirim gadis muda itu dan menggalinya. Secara alami, ikan adalah makanan paling melimpah di desa nelayan. Meski sup ikan yang enak tidak dimasak dengan baik, rasanya masih cukup enak. Ada juga beberapa biji-bijian dan sayuran kasar. Itu adalah makanan yang cukup mewah. Sayangnya, Zhou Wei King saat ini tidak memiliki nafsu makan sama sekali. Tidak peduli seberapa enak makanannya, rasanya seperti mengunyah lilin di mulutnya. Setelah menghabiskan makanannya dalam beberapa suapan, ia segera kembali ke tempat tidurnya dan duduk bersilah. Dia mulai berkultivasi. Sein energinya memiliki karakteristik yang sangat baik. Dia tidak takut diganggu dan dapat mengakhiri kultivasinya kapan saja. Karena itu, dia tidak meminta gadis muda itu untuk tidak mengganggunya. Dia perlu mengembalikan dirinya ke kondisi terbaiknya sesegera mungkin agar dia bisa pergi dan menyelamatkan Bing Er. Zhou Wei King tidak begitu jelas tentang bagaimana Sein energi di tubuhnya bersirkulasi dengan sendirinya untuk memperbaiki kerusakan pada spiritual energinya. Namun, dia sangat yakin bahwa Sein energinya maha kuasa. Realitas telah membuktikan hal ini. Dengan sirkulasi terus-menerus dari 36 titik akupuntur kematian di tubuhnya, Sein energi yang lebih murni setelah mencapai tingkat ke-38 terus-menerus mengurangi rasa sakit di kepalanya selama proses kultivasinya. Ini adalah pertama kalinya Zhou Wei King berkultivasi setelah mencapai tingkat ke-38. Dia menyadari bahwa Sein energi berbentuk galaksi di tubuhnya jelas telah meningkat pesat. Secara keseluruhan, itu menjadi lebih murni. Bab 757 Sein energi tidak mengalir dengan kecepatan tinggi. Namun, meski hanya sedikit gerakan, itu masih sangat menarik bagi energi atmosfer di dunia luar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa basis kultivasinya meningkat sedikit demi sedikit. Proses peningkatannya adalah mengubah energi atmosfer di dunia luar menjadi energi suci dan memampatkannya menjadi energi suci berbentuk galaksi. Seluruh prosesnya tidak cepat tetapi peningkatan terus-menerus semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar guru manik surgawi permata ke-9. Begitu saja, Zhou Wei King duduk di sana sepanjang hari. Pada saat dia membuka matanya lagi, dia sudah memulihkan kondisi energinya. Ruangan sudah dirapikan dan ada satu set makanan baru. Zhou Wei King tidak berdiri pada upacara dan menyelesaikannya dengan cepat. Dia meninggalkan sekantong koin emas dan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada gadis desa nelayan itu. Setelah meninggalkan ruangan, dia mengidentifikasi arah dan melompat. Dia melepaskan sayap transformasi naga harimau dan terbang menuju Istana Surgawi Misterius secepat yang dia bisa. Bagaimana mungkin dia tidak cemas ketika menyangkut kehidupan sangguan Bing-er? Dalam hatinya, batu teleportasi spasial tidak bisa dibandingkan dengan sangguan Bing-er. Tidak ada yang lebih penting dari Bing-er-nya. Istana Surgawi yang Misterius Kastil Surgawi Misterius Lantai 7 Eselon atas Istana Surgawi Misterius semuanya hadir. Namun, suasananya jelas berat. Kali ini, Dongfang Hanyu duduk di kursi utama sementara kepala istana asli, ibunya, seorang wanita parubaya yang cantik, duduk di kursi yang sebelumnya ditempati Dongfang Hanyu. Dongfang Hanyu baru saja kembali. Dia bergegas kembali setelah menerima berita itu. Hari itu, setelah Zhou Wei Qing mengalami koma, dia ingin membawanya kembali ke Istana Surgawi Misterius. Namun, dia baru saja tiba di daratan Surgawi Misterius ketika dia menerima berita dari Istana Surgawi Misterius. Ibunya dan beberapa tetua agung bergegas kembali. Selain itu, mereka sebenarnya telah menguasai Sangguan Bing Er pada saat pertama dan menangkapnya. Ini adalah alasan utama mengapa Zhou Wei Qing tidak dapat menghubungi Sangguan Bing Er. Istana Surgawi Misterius juga memiliki sesuatu yang mirip dengan batu transmisi suara 10.000 mil. Ibu Dongfang Hanyu, Dongfang, menggunakan benda ini untuk memastikan keselamatan Dongfang Hanyu dan memberitahunya bahwa mereka telah menangkap Sangguan Bing Er. Dongfang Hanyu secara alami sangat cemas. Dia meminta ibunya untuk segera melepaskan Sangguan Bing Er tetapi ditolak. Tak berdaya, dia tidak berani membawa Zhou Wei Qing kembali secara langsung. Dia hanya bisa meninggalkannya di desa nelayan kecil sementara dia bergegas kembali untuk menangani masalah ini. Meskipun dia tidak tahu hubungan antara Zhou Wei Qing dan Sangguan Bing Er, dia adalah wanita Zhou Wei Qing. Jika dia terluka di Istana Surgawi Misterius, dia takut Zhou Wei Qing akan segera berbalik melawannya. Bagaimana mungkin ini yang ingin dia lihat? Oleh karena itu, tebakan Zhou Wei Qing tidak benar. Mustahil baginya untuk menebak kompleksitas situasinya. Lepaskan Sangguan Bing Er segera, kata Dongfang Hanyu tegas tanpa ragu. Penatua Sui sedikit mengernyit, Tuan Istana, harap tenang dulu. Kita perlu membahas masalah ini secara panjang lebar. Dongfang Hanyu berkata dengan marah, apa yang harus didiskusikan? Mari kita tidak membicarakan tentang Zhou Wei Qing sebagai pejabat tinggi Istana Surgawi Misterius dan Sangguan Bing Er sebagai tetua. Hanya berdasarkan fakta bahwa Zhou Wei Qing melangkah maju untuk menyelamatkan kita pada saat paling kritis ketika kita berurusan dengan naga laut Dreadfin, kita seharusnya tidak memperlakukannya seperti ini. Elder Sui menghela nafas dan berkata, itu benar, Zhou Wei Qing telah menyelamatkan kita. Namun, pernahkah Anda memikirkannya, Tuan Istana? Jika itu masalahnya, mengapa Zhou Wei Qing menyembunyikan kekuatan aslinya dengan sangat baik dan tidak ada dari kita yang menyadarinya? Apakah ada masalah dalam hal ini? Juga, skill apa yang dia gunakan saat itu? Bahkan aura pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi ditekan olehnya. Meskipun itu mungkin bukan keterampilan ofensif, itu jelas menunjukkan bahwa Zhou Wei Qing memiliki kekuatan untuk mengancam kita. Berapa umurnya? Dia baru berusia awal 20-an, tapi dia sudah berada di basis kultivasi permata ke-9 dan memiliki energi Surgawi yang aneh itu. Mungkinkah tidak ada yang mencurigakan tentang ini? Lagipula, dia tidak memiliki warisan sepertimu, Tuan Istana. Saya khawatir dia bergabung dengan Istana Surgawi Misterius untuk tujuan lain. Memang benar dia telah membantu kami, tetapi untuk kelangsungan Istana Surgawi Misterius, saya meminta Anda untuk mempertimbangkan kembali. Kita harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan menunggu Zhou Wei Qing kembali. Sangguan Bing Er adalah kartu penting di tangan kita. Asgard Master, Anda dapat yakin bahwa kami tidak menganiaya dia. Wajah Dongfang Hanyu sangat jelek. Dia menjadi merah dan putih. Dia harus mengakui bahwa tebakan tetua itu benar. Dia juga tahu mengapa Zhou Wei Qing ada di sini. Namun, jika dia benar-benar kembali, apakah para tetua akan melepaskannya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Siapa yang memberi perintah untuk menempatkan Sangguan Bing Er sebagai tahanan rumah? Beraninya kau bertindak sembrono saat aku tidak di sini. Nada Dongfang Hanyu dingin dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Hatinya berantakan. Dia belum menyelesaikan masalah antara dia dan Zhou Wei Qing dan sekarang istana surgawi misterius telah berubah. Itu aku, Dongfang yang duduk di sana diam-diam berkata dengan suara rendah. Mendengar suara ibunya, Dongfang Hanyu tertegun. Ibu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Bukankah kamu mendorong Zhou Wei Qing ke sisi berlawanan dari kita? Dongfang sedikit mengernyit dan berkata, Hanyu, seperti kata pepatah, terlalu banyak perhatian membuat orang bingung. Sepertinya kamu benar-benar tergoda oleh Zhou Wei Qing. Jika dia masih seorang sineker dari Misterius Heavenly Palace, saya tidak akan keberatan. Namun, asalnya tidak diketahui sekarang. Bagaimana kita tidak menyelidiki? Anda adalah master istana dari Istana Surgawi Misterius. Bagaimana Anda bisa begitu ceroboh? Pikirkan tentang hal itu dengan tenang dan lihat gambaran besarnya. Bukankah kita perlu menyelidiki? Selain itu, hanya sedikit dari kita di sini yang tahu bahwa kita telah menempatkan sangguan Bing Er sebagai tahanan rumah. Zhou Wei Qing tidak mungkin mengetahuinya. Ketika dia kembali, selama kita menyelidiki masalah ini secara menyeluruh, semuanya akan baik-baik saja jika dia benar-benar tidak memiliki niat buruk terhadap Istana Surgawi Misterius. Dongfang Hanyu bisa marah pada para tetua, tapi bagaimana dia bisa marah pada ibunya? Meskipun dia adalah Master Istana dari Istana Surgawi Misterius, dia belum lama berada di posisi ini. Jika ibunya berdiri dengan empat tetua agung, maka pengaruhnya akan jauh dari cukup. Penatua Sui mencoba membujuknya, Tuan Istana, tolong jangan marah. Zhou Wei Qing telah menyelamatkan hidup kita, dan kita semua orang tua masih ingat itu. Kita bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Namun, Tuan Istana, Anda harus memikirkan Istana Surgawi yang misterius. Kami kehilangan enam tetua kali ini. Dapat dikatakan bahwa kami telah menderita kerugian besar. Jika ada masalah di Istana Surgawi misterius saat ini, saya khawatir kita akan benar-benar menderita kerugian besar. Kami hanya sampai pada keputusan ini setelah banyak pertimbangan. Dong Fang hanya terdiam. Kata-kata para tetua dan ibunya bukan tanpa alasan. Jika dia bisa tetap tenang, dia secara alami akan mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Lagipula, Zhou Wei Qing adalah orang luar. Namun, di dalam hatinya, Zhou Wei Qing sudah memiliki posisi yang tak tergoyahkan. Dia bahkan telah memberinya hal yang paling berharga. Dalam keadaan seperti itu, hatinya sudah berada di pihak Zhou Wei Qing. Daripada menyebut operasi melawan Dreadfin si naga sukses, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa kedua belah pihak menderita kerugian. Meskipun naga laut Dreadfin terbunuh, ada satu lagi yang masih hidup. Apalagi yang terbunuh memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Mereka sama sekali tidak mendapatkan apa-apa darinya dan bahkan kehilangan enam penatua. Tidak mengherankan jika keempat tetua tertinggi sangat berhati-hati. Dongfang Hanyu menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia menggertakan giginya dan akhirnya mengambil keputusan. Beberapa hal lebih baik dijelaskan daripada membiarkan mereka menebak. Tidak perlu menyelidiki. Aku tahu asalnya, Dongfang Hanyu menghela nafas dan berkata dengan lemah. Kamu tahu, Dongfang menatap putrinya dengan heran. Bagaimana kamu tahu? Dongfang Hanyu tersenyum pahit. Karena setelah naga laut Dreadfin hancur sendiri, kami berdua terlempar ke tempat yang sama pada waktu yang sama. Kami hanyut di laut dan tiba di sebuah pulau terpencil. Di sana, kami bertemu. Keraguan di hatimu sama denganku. Saat itu, saya bahkan curiga dia akan menyerang saya. Karena saat kami bertemu, aku sudah terluka parah dan hanya tersisa kurang dari 10 persen kekuatanku. Mendengar kata-katanya, semua orang yang hadir terkejut. Ketika mereka melihat Dongfang Hanyu kembali utuh, mereka mengira dia tidak terluka parah. Ketika naga laut Dreadfin hancur sendiri, tetua tertinggi dan Dongfang mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengaktifkan World of Darkness untuk melindungi diri mereka sendiri. Meskipun mereka juga terluka, mereka berhasil melarikan diri tanpa cedera dengan basis kultivasi tingkat kaisar surgawi mereka. Ketika mereka mendengar kata-kata Dongfang Hanyu, mereka tiba-tiba teringat bahwa Dongfang Hanyu berada di pusat ledakan dan dia adalah kekuatan utama yang menyerang naga laut Dreadfin. Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Dongfang bertanya dengan cemas. Dongfang Hanyu menghela nafas dan berkata, Ibu, jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu padaku, aku tidak akan duduk di sini. Tidak hanya dia tidak menyakitiku, dia bahkan menggunakan energi langit ajaibnya untuk menyembuhkanku. Dia menyebut energi surgawinya energi suci. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyembuhkan luka saya dan memungkinkan saya memulihkan basis kultivasi saya ke kondisi puncaknya. Saat itu saya menginterogasinya dan menanyakan asal-usulnya. Dia tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu saya segalanya. Pada saat itu, Dongfang Hanyu menjelaskan asal-usul Zhou Weiking secara detail. Ketika semua orang yang hadir mendengar bahwa Zhou Weiking berasal dari daratan tanpa batas dan bukan milik tanah suci manapun, wajah mereka berubah warna. Petik 2. Dia datang untuk batu teleportasi spasial. Jika dia menunggu di samping saat kita melawan Dreadfin Sinaga, dengan basis kultivasinya, kemungkinan dia berhasil harus menjadi sesuatu yang bisa kalian bayangkan. Pada saat itu, jika bukan karena dia, kami harus menghadapi dua naga laut Dreadfin. Namun, dia tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia membantu kami dan mengambil risiko dibunuh oleh naga laut Dreadfin. Saya akui bahwa saya tersentuh olehnya pada saat itu. Pada saat itu juga aku jatuh cinta padanya. Bab 758 Setelah mendengar kata-kata Dongfang Hanyu, Dongfang dan para tetua lainnya terdiam. Zhou Weiking tidak menyembunyikan apapun dari saya. Saya juga menanyainya dan bertanya mengapa dia melakukan itu. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu tetapi dia tidak menyesalinya. Dongfang Hanyu menarik nafas dalam-dalam saat air mata mengalir di matanya. Tetua, kamu benar. Dia memang datang dengan tujuan. Itu untuk batu teleportasi spasial. Namun, apakah dia menyebabkan kerusakan pada Istana Surgawi Misterius? Tidak. Sebaliknya, dia menyelamatkan kita semua. Bagaimana dengan kita? Sekarang, kami menanyainya dan bahkan ingin berurusan dengannya. Aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Apalagi, saya sudah memberinya batu teleportasi spasial. Mendengar kalimat terakhirnya, keempat tetua tertinggi menjadi pucat karena ketakutan. Dongfang berteriak tanpa sadar, Apa? Anda benar-benar memberinya batu teleportasi spasial? Hanyu, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Dongfang Hanyu berkata dengan acuh tak acuh, kenapa aku tidak bisa? Setidaknya aku masih penguasa istana dari Istana Surgawi Misterius. Menurut aturan Istana Surgawi Misterius, penguasa istana memiliki hak untuk menggunakan semua sumber daya istana. Pernahkah Anda memikirkan berapa umur Zhou Wei Qing tahun ini? Selain itu, tidak seperti saya, dia tidak mengandalkan warisan untuk mendapatkan kekuatannya. Sebaliknya, dia mengandalkan sepenuhnya pada bakatnya sendiri untuk berkultivasi. Itu benar, dia dari daratan tanpa batas dan pasti akan kembali. Namun, apakah lebih penting untuk berteman dengan pembangkit tenaga listrik yang hampir pasti akan naik ke tingkat Dewa Surgawi di masa depan atau batu teleportasi spasial yang tidak dapat digunakan lagi? Aku berharap bisa berteman dengannya. Siapa yang tahu apakah dia akan membantu Istana Surgawi Misterius di masa depan? Namun, Anda menangkap sangguan Bing Air dan membuat semua yang saya lakukan sia-sia. Mungkin, saya tidak bisa meyakinkan Anda tetapi Anda juga tidak bisa meyakinkan saya. Saya dapat menyerahkan posisi kepala Istana tetapi jika Anda ingin berurusan dengan Zhou Wei King, saya tidak akan berpartisipasi. Tatapannya sudah berubah tajam. Satu hal terakhir, Zhou Wei King tidak mengambil batu teleportasi spasial saya secara cuma-cuma. Dia memberi saya bagian dari warisan energi suci magisnya. Saya dapat merasakan bahwa dengan kekuatan magis ini, kemacetan yang disebabkan oleh warisan energi surgawi ayah tidak lagi menjadi masalah. Saat dia berbicara, Dongfang hanyu berdiri dan pergi. Dia harus berbicara baik dengan sangguan Bing Er. Saat mereka menyaksikan Dongfang hanyu pergi, wajah kelima orang yang hadir berubah menjadi jelek. Dongfang menghela nafas. Gadis dewasa tidak bisa tinggal di rumah. Gadis konyol ini, tidakkah dia tahu bahwa tidak mungkin mereka bersama? Penatua Sui tersenyum pahit dan berkata, sepertinya kita harus mempertimbangkan kata-kata Tuan Istana dengan hati-hati. Kita tidak bisa membiarkan Asgard Master terasing dari kita karena Zhou Wei King. Selanjutnya, kata-kata Tuan Istana bukan tanpa alasan. Tuan Istana adalah orang yang melihat gambaran yang lebih besar. Mata Dongfang mengungkapkan pandangan merenung, jika Han Yue benar-benar dapat mencapai tingkat Dewa Surgawi, maka itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan batu teleportasi spasial. Secara alami, Zhou Wei King tidak tahu apa yang terjadi di Istana Surgawi Misterius. Dengan bantuan transformasi naga harimau, dia bergegas ke Istana Surgawi Misterius secepat yang dia bisa. Dari kejauhan, barisan pegunungan tempat Istana Surgawi Misterius berada tidak bisa terlihat. Saat dia terbang, kemarahan di hatinya semakin kuat. Dia tidak menyerah mencoba menghubungi sangguan Bing Er, tapi tetap tidak ada jawaban. Kekhawatiran di hatinya berubah menjadi amarah yang mengamuk. Demi kekasihnya, dia tidak akan ragu untuk melawan seluruh dunia. Namun, betapapun marahnya dia, dia tidak bisa marah pada Dongfang Han Yue. Menyelinap ke Istana Surgawi Misterius. Tidak, itu hampir mustahil. Karena orang-orang dari Istana Surgawi Misterius telah menangkap Bing Er, mereka secara alami akan tahu bahwa dia diam-diam akan datang untuk menyelamatkannya. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik dan keberadaan Blackfin Dragon, hampir mustahil untuk menyelinap masuk dan menyelamatkan sangguan Bing Er. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga sombong sekali. Saat dia memikirkan hal ini, Zhou Wei Qing tidak berhenti sama sekali. Dia terbang langsung menuju Istana Surgawi Misterius. Di bawah gejolak emosinya, saint energi di tubuhnya tampak mendidih. Orang harus tahu bahwa dengan basis kultivasinya saat ini, bahkan jika dia menggunakan transformasi naga harimau untuk terbang dalam waktu yang lama, itu tidak akan terlalu membebani tubuhnya. Saint energinya selalu dalam keadaan berkelimpahan. Dari jauh, Istana Surgawi Misterius sudah terlihat. Pada saat ini, ada teriakan terus-menerus yang datang dari bawah. Setidaknya ratusan sosok bangkit dari bawah dan menghalangi jalan Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing tidak begitu jelas tentang kekuatan tempur Istana Surgawi Misterius. Namun, sebagai satu-satunya tanah suci di daratan Surgawi yang misterius, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan udara. Zhou Wei Qing berhenti di udara dan melihat ke bawah. Dia melihat bahwa sosok yang naik tidak hanya Master Manik Surgawi, tetapi ratusan sosok dibawa oleh binatang Surgawi. Basis kultivasi hewan Surgawi bervariasi, tetapi mereka semua adalah hewan Surgawi terbang yang kuat. Yang terlemah adalah di tahap Sun. Kekuatan Heavenly Bat Master setidaknya di tingkat 5 permata. Jelas bahwa mereka bergegas begitu mereka melihat Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing melayang di sana dengan tenang, membiarkan angkatan udara Istana Surgawi Misterius mengelilinginya. Namun, dia mengabaikan mereka dan berteriak ke arah Istana Surgawi Misterius, Dongfang Hanyu, keluarlah. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Teriakan nyaringnya dipenuhi dengan energi yang memenuhi dantiannya, dan dengan energi suci sembilan permatanya, itu menyebabkan beberapa hewan Surgawi yang terbang di depannya tersandung. Suaranya yang marah dan mendominasi bergema di seluruh lembah, bergema secara berurutan. Master Bat Surgawi yang terbang tidak menyerang Zhou Wei Qing secara langsung. Alasannya sederhana. Di antara orang-orang ini, ada orang yang mengenal Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing bersinar selama jamuan makan ketika dia pertama kali bergabung dengan Istana Surgawi Misterius. Dia telah mengejutkan semua petinggi Istana Surgawi Misterius. Para pemimpin angkatan udara Misterius Heavenly Palace juga menghadiri perjamuan itu. Secara alami, mereka mengenali guru kehormatan ini secara sekilas. Urusan internal Misterius Heavenly Palace mengenai sangguan Bing Er selalu dirahasiakan. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi antara Zhou Wei Qing dan Istana Surgawi Misterius. Yang mulia Tuan Zhou, apa yang kamu katakan? Harap tenang. Seorang guru manik Surgawi dengan basis kultivasi sembilan permata mendesak tunggangannya untuk datang ke hadapan Zhou Wei Qing. Dia membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menatap Zhou Wei Qing dengan mata penuh keterkejutan. Sayap besar dari transformasi naga harimau menyebar di belakang punggungnya. Tato naga ungu tua di kulitnya dipenuhi dengan aura yang mendominasi. Lebih penting lagi, Zhou Wei Qing tidak menyembunyikan jumlah permata Surgawi yang dimilikinya. Sembilan permata di masing-masing tangan. Ini sangat jauh dari lima permata yang dia miliki di pesta itu. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik di depannya tidak terkejut? Zhou Wei Qing tersenyum tipis dan berkata, itu bukan urusanmu. Selama kamu tidak menyerangku, aku tidak akan menyakiti kalian. Pemimpin itu terdiam. Dia berpikir, kami memiliki ratusan orang di sini, dan kami memiliki binatang Surgawi untuk membantu kami. Bahkan jika Anda seorang kultivator sembilan permata, Anda hanya satu orang. Bagaimana Anda bisa menyakiti kami? Meski berpikir begitu, dia tidak berani memberi perintah untuk menyerang. Siapa yang tahu apa yang terjadi dengan Tuan Kehormatan Zhou? Bagaimana jika itu adalah kesalahpahaman? Jika dia menyakiti Tuan Kehormatan Zhou, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada atasannya? Selain itu, Guru Kehormatan Zhou adalah guru tingkat dewa. Siapa yang tidak ingin mendapat manfaat dari Master Tier Dewa ini? Teriakan Zhou Wei Qing jelas berpengaruh. Setidaknya sepuluh Heavenly Batmaster bergegas keluar dari Misterious Heavenly Castle. Di bawah pengawalan mereka, Dongfang Hanbei berjalan keluar bersama keempat tetua tertinggi. Zhou Wei Qing melihat ke arah Istana Surgawi Misterius. Wajahnya menjadi gelap, dan hatinya mendidih karena amarah. Dongfang Hanyu menolak keluar dan menemuiku. Apakah dia merasa bersalah atau semacamnya? Tuan Kehormatan Zhou, silakan turun dan bicara. Dongfang Hanbei, yang mengenakan topeng, melambai ke arah Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing melayang turun di bawah pengawalan Angkatan Udara Misterius Heavenly Palace. Dia memandang Dongfang Hanbei yang berada di pintu masuk kastil surgawi misterius di seberang jurang dan berkata dengan dingin, Aku ingin tahu apakah kamu adalah Tuan Istana yang asli atau yang palsu. Siapapun yang dapat membuat keputusan dapat datang dan berbicara dengan saya. Dongfang Hanbei mengerutkan kening, Tuan Kehormatan Zhou, harap tenang. Karena Anda kembali setelah selamat dari bencana, kami berterima kasih atas bantuan Anda pada saat kritis. Bagaimana apanya? Zhou Wei Qing tersenyum, senyum cemerlang di wajahnya saat dia berkata, Terima kasih atas bantuan saya. Apakah begitu? Lalu, di mana istriku? Di mana dia? Cara Anda berterima kasih atas bantuan saya adalah dengan menangkapnya. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Bing Er kehilangan bahkan sehelai rambutnya, saya akan mencuci kastil surgawi misterius dengan darah hari ini dan menghapus Istana surgawi misterius dari daratan surgawi misterius. Kata-kata Zhou Wei Qing membuat marah Dong Fang Hanyu. Dia sudah berdiskusi dengan empat tetua tertinggi. Demi putrinya dan fakta bahwa menurut mereka kata-kata Dong Fang Hanyu masuk akal, mereka memutuskan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Zhou Wei Qing. Karena batu teleportasi spasial sudah ada di tangannya, jika Zhou Wei Qing benar-benar menyerah pada sangguan Bing Er, mereka tidak hanya tidak dapat mempertahankan Zhou Wei Qing, tetapi mereka juga akan menjadi musuh dengan pemuda ini yang akan menjadi pembangkit tenaga listrik tiada taraf. Di masa depan, mereka mungkin juga mengembalikan sangguan Bing Er kepadanya dan menjalin hubungan baik dengannya sehingga dia bisa pergi secepat mungkin. Lagi pula, dia akan kembali ke daratan tanpa batas. Bahkan jika dia adalah momok, dia tidak akan bisa melukai daratan surgawi yang misterius. Namun, siapa yang mengira Zhou Wei Qing akan menjadi sangat sombong ketika dia kembali? Meskipun Dong Fang Hanyu bukan penguasa istana surgawi misterius yang sebenarnya, statusnya di istana surgawi misterius berada di urutan kedua setelah satu orang. Dia telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang lama. Kapan dia pernah ditegur begitu kasar? Bahkan Dong Fang Hanyu tidak punya nyali untuk melakukannya. Meskipun dia terkejut bahwa Zhou Wei Qing telah mengetahui bahwa sangguan binger ditahan oleh mereka, pada saat ini kemarahannya telah tersulut. Bahkan jika Anda memiliki potensi luar biasa, itu hanya potensi. Kamu hanya seorang anak kecil yang bahkan tidak berada di tingkat raja surgawi, dan kamu begitu sombong sehingga kamu ingin membasu istana surgawi misterius dengan darah. Bab 759 Dong Fang sangat marah hingga dia tertawa. Bagus, bagus, bagus. Saya ingin melihat kemampuan seperti apa yang Anda miliki untuk membantai istana surgawi misterius saya. Izinkan saya memberitahu Anda, saya telah membunuh istri Anda. Dia hanya mengatakannya karena marah. Namun, di telinga Zhou Wei Qing, itu seperti sambaran petir. Dalam sekejap, Zhou Wei Qing tercengang. Digantung di udara dan dikelilingi oleh Angkatan Udara Istana Surgawi Misterius, orang-orang di depannya dapat dengan jelas melihat bahwa mata Zhou Wei Qing telah berubah menjadi warna merah darah yang menakutkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuhnya gemetar. Gelombang energi yang sangat tidak stabil tiba-tiba dipancarkan dari tubuh Zhou Wei Qing. Gelombang energi tidak bisa lagi digambarkan sebagai menakutkan. Itu tidak terbatas, mati, dan bahkan sedikit sunyi. Tulang Zhou Wei Qing berderak keras. Sein energi yang awalnya mengalir lambat di tubuhnya kini beredar dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Cahaya putih keperakan yang intens mengelilingi tubuh Zhou Wei Qing dan berputar keluar. Cahaya yang seterang bima sakti membuatnya tampak seperti dipenuhi dengan tekanan yang menghancurkan bumi. Bing Er sudah mati. Bagi Zhou Wei Qing, ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai pukulan sederhana. Pada saat ini, dia juga menemui jalan buntu. Tidak heran dong Fang hanya tidak keluar menemuiku. Mereka membunuh Bing Er. Bing Er, Bing Er saya. Ketika dia berpikir tentang bagaimana sangguan Bing Er telah meninggal di negeri asing dan bagaimana dia bahkan mungkin tidak dapat menemukan tubuhnya, hati Zhou Wei Qing terasa seperti akan meledak. Ketika seseorang dipaksa hingga batasnya, mereka sering jatuh ke dalam keadaan gila yang histeris. Mungkin, dalam keadaan seperti itu, mereka tidak rasional dan tidak memiliki banyak kemampuan untuk berpikir. Namun, dalam keadaan seperti itu, semua potensi dalam tubuh mereka akan terstimulasi. Bing Er, aku akan menggunakan seluruh istana surgawi misterius sebagai pengorbanan darah untukmu. Ah! Lolongan melengking keluar dari mulut Zhou Wei Qing. Lingkaran perak putih tiba-tiba keluar dari tubuhnya bersamaan dengan bau darah yang kuat. Pada saat ini, kekuatan paling menakutkan Zhou Wei Qing dilepaskan sepenuhnya. Angkatan udara istana surgawi misterius yang mengelilinginya dan tidak berniat menyerang semuanya jatuh dalam sekejap. Aura garis darah Zhou Wei Qing yang menakutkan meledak dari tubuhnya dan bagaimana mungkin binatang surgawi yang terbang ini yang bahkan belum mencapai tahap raja surgawi menahannya. Angkatan udara surgawi misterius yang tidak mengharapkan Zhou Wei Qing untuk bergerak tertangkap basah. Zhou Wei Qing bahkan tidak melihat orang-orang ini. Satu demi satu, cahaya kemasan gelap muncul dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, dia meraih liontin berbentuk berlian di lehernya dengan tangan kanannya dan menariknya dengan paksa. Istana Surgawi Misterius Istana Surgawi Misterius Aku akan melawanmu sampai mati. Siapa yang berani menjadi begitu sombong? Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membantai Istana Surgawi Misterius. Suara yang dalam tiba-tiba terdengar dari jurang. Kemudian, sosok hitam besar perlahan bangkit dari jurang yang gelap. Sayap besarnya tiba-tiba mengepak dan aliran udara tirani mendukung angkatan udara Istana Surgawi Misterius yang telah jatuh dari langit memungkinkan mereka mendarat dengan aman di tanah. Blackfin Dragon itu adalah Blackfin Dragon yang muncul. Dongfang yang berdiri di depan gerbang Istana Surgawi Misterius sedikit terkejut saat melihat perubahan mendadak Zhou Wei King. Namun, di saat berikutnya, kemunculan Blackfin Dragon membuatnya merasa lega. Itu hanya anak nakal yang bahkan belum mencapai panggung Raja Surgawi. Jadi bagaimana jika dia marah? Dongfang telah memutuskan untuk menangkap Zhou Wei King. Bocah ini sangat sombong. Jika dia melepaskannya hari ini, reputasi Istana Surgawi Misterius akan sangat rusak. Tidak peduli apa, dia harus menangkapnya terlebih dahulu. Adapun cara menghadapinya, tidak perlu terburu-buru. Penampilan Blackfin Dragon segera menekan aura mengerikan yang terpancar dari tubuh Zhou Wei King. Namun, Blackfin Dragon juga diam-diam terkejut. Seperti Naga Laut Dreadfin, dia juga mengenali bahwa aura Zhou Wei King mengandung keberadaan garis darah Kaisar Naga. Tidak hanya itu, ada garis keturunan lain yang tampaknya lebih kuat dari garis darah Kaisar Naga yang telah bergabung dengan garis darah kebenarannya ada tepat di depan mata Blackfin Dragon. Dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Dark Demon God Tiger Blutlin milik Zhou Wei King awalnya tidak lebih kuat dari Dragon Emperor Blutlin. Namun, sejak dia melepaskan energi Dewa Iblis murni dalam garis keturunannya, garis darah harimau Dewa Iblis kegelapan telah mengalami mutasi. Melihat Blackfin Dragon, ekspresi Zhou Wei King tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, kemerahan serius di matanya menjadi lebih intens. Itu terlihat agak mirip dengan mata merah gelap Blackfin Dragon. Tidak ada yang bisa menghentikanku, bahkan kamu pun tidak. Suara dingin Zhou Wei King tanpa emosi apapun. Pada saat ini, dia mengangkat tangan kanannya yang memegang batu teleportasi spasial. Sein energi yang mirip galaksi perak bergegas menuju batu teleportasi spasial dalam hirup pikuk. Apa yang dia coba lakukan? Ini adalah pertanyaan yang sama di benak semua orang yang bisa melihat tindakan Zhou Wei King dengan jelas. Dia membuat dirinya terdengar begitu kuat. Apakah dia mencoba menggunakan batu teleportasi spasial untuk meninggalkan tempat ini? Ini harus menjadi reaksi normal. Dihadapkan dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, peluang apa yang dia miliki. Namun, Dongfang tidak berencana membiarkan Zhou Wei King pergi sekarang. Begitu dia pergi, dia pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Senior Molong, hentikan dia. Jangan biarkan dia pergi. Dongfang berkata dengan cemas. Pada saat yang sama, dia dan keempat tetua tertinggi telah melompat ke udara dan terbang menuju Zhou Wei King. Fluktuasi energi yang mengerikan beredar di udara. Lima pusat kekuatan Kaisar Surgawi melepaskan energi Surgawi mereka pada saat yang bersamaan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi tidak akan berani ceroboh dalam menghadapinya. Zhou Wei King melayang dengan tenang di udara. Dia tampaknya tidak menyadari apapun yang terjadi di dunia luar. Leontin di tangannya diaktifkan oleh fluktuasi sane energi yang kuat. Cahaya perak terang meledak seketika seperti matahari perak kecil. Itu sangat terang sehingga tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Setelah pertempuran dengan Dreadfin si naga hari itu, Blackfin Dragon juga terluka parah. Namun, itu hanya beberapa hari, jadi tentu saja, dia tidak akan bisa pulih secepat itu. Alasan mengapa dia muncul adalah karena dia terkejut dengan teriakan Zhou Wei King sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa seseorang berani datang ke kastil Surgawi Misterius dan meneriakan nama Dongfang hanyu dengan kasar. Betapa kuatnya seseorang untuk memiliki kepercayaan diri seperti itu. Itu sebabnya dia dengan cepat terbang. Pada akhirnya, dia melihat bahwa itu adalah Zhou Wei King. Blackfin Dragon tidak memiliki perasaan buruk terhadap Zhou Wei King. Sebaliknya, dia memiliki kesan yang baik tentang dia. Bagaimanapun, dapat dikatakan bahwa Zhou Wei King telah menyimpannya hari itu. Kalau tidak, tidak mungkin dia berada di sini hidup-hidup. Namun, dia bisa melihat bahwa Zhou Wei King jelas dalam keadaan gila. Meski dia tidak tahu apa yang terjadi, lebih baik menangkapnya dulu. Adapun masalah yang muncul, orang-orang dari Istana Surgawi Misterius secara alami akan menyelesaikannya. Cahaya gelap gulita menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Perisai cahaya gelap besar diam-diam turun dan menutupi radius beberapa ribu meter. Bangsal kegelapan. Itu benar, itu adalah World of Darkness. Ini adalah salah satu keterampilan paling kuat Blackfin Dragon. Hari itu, untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik seperti Dreadfin Sinaga, dia harus mengandalkan kekuatan eksternal untuk mendirikan World of Darkness. Namun, untuk menangani Zhou Wei King, bahkan jika dia terluka parah, cukup dengan melemparkannya sendiri. Melihat perisai cahaya hitam telah menyelimuti Zhou Wei King, Dongfang dan keempat tetua tertinggi sedikit lega. Jika anak ini benar-benar melarikan diri, dia akan menyebabkan banyak masalah di masa depan. Dia bahkan mungkin menjadi bom waktu yang bisa menjatuhkan Istana Surgawi Misterius. Dengan bangsal kegelapan, selama naga iblis hitam dapat mengendalikannya, orang yang menggunakan batu teleportasi spasial tidak akan dapat keluar melalui teleportasi jika basis kultivasi mereka tidak lebih tinggi dari miliknya. Tatapan Zhou Wei King masih dingin saat dia terus melepaskan sane energinya. Dia tampaknya acu-ta'acu terhadap semua yang terjadi di dunia luar. Hanya warna merah darah kental di matanya yang memancarkan wasiat menakutkan yang seolah-olah dia ingin bertarung sampai mati dengan musuh-musuhnya. Blackfin Dragon berkata dengan suara rendah, aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi anak muda, kamu harus tetap tenang. Dengan saya di sini, Anda tidak bisa sombong. Basis kultivasi Anda dianggap cukup bagus di antara generasi muda, tetapi masih tidak mungkin bagi Anda untuk berteleportasi dari World of Darkness saya. Menyerah. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Menyerah. Pikiran Zhou Wei King sudah setengah gila. Kamu tidak memenuhi syarat untuk memintaku menyerah. Apa menurutmu World of Darkness bisa mempengaruhiku? Sudah terlambat. Suara dinginnya terdengar seperti pecahan es yang dimasukkan ke telinga seseorang. Itu membuat seseorang bergidik. Niat membunuh yang pekat itu membuatnya seolah-olah seseorang bisa melihat cahaya merah darah memancar dari tubuhnya. Demi istrinya, dia datang sendiri dan menantang Istana Surgawi Misterius sendirian. Ini adalah keberanian yang mengagumkan. Menghadapi Blackfin Dragon, dia tidak kalah dalam hal aura. Pusat kekuatan dari Istana Surgawi Misterius tercengang dengan apa Pada saat ini, ledakan keras terdengar dari telapak tangan Zouho Waking. Kemudian, cahaya perak yang kuat ditembakkan ke langit. Bangsal kegelapan mungkin bisa menyegel cahaya perak dan mencegahnya kabur. Namun, pada saat berikutnya, cahaya perak telah memenuhi seluruh area dalam jarak beberapa ribu meter. Simbol besar dan rumit muncul begitu saja. Fluktuasi energi spasial yang kuat menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya terdistorsi. Oh tidak, dia tidak berteleportasi. Dia memanggil Seru Blackfin Dragon, dia mengepakkan sayapnya dan energi gelap yang kuat mengalir menuju cahaya perak. Bab 760. Namun, seperti yang dikatakan Zouho Waking, semuanya sudah terlambat. Meskipun itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi, itu tidak dapat menghentikan Zouho Waking melakukan apa yang dia lakukan. Ketika cahaya hitam mendarat di atas cahaya perak, cahaya itu dipantulkan oleh cahaya perak yang terdistorsi. Atribut kegelapan tidak dapat menembus atribut spasial yang sangat kuat. Kemudian, cahaya perak yang kuat berputar dengan keras dan berubah menjadi pusaran air besar dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Menghadapi pusaran air seperti itu, bahkan ekspresi Blackfin Dragon pun berubah. Itu mengepakkan sayapnya dan terbang dengan panik. Lima pusat kekuatan Kaisar Langit yang dipimpin oleh Dongfang tidak berani gegabuh. Mereka dapat melihat bahwa itu adalah turbulensi spasial. Ini bukan skill, tapi turbulensi spasial yang sebenarnya. Jika ada orang yang menjadi pusat turbulensi ini, kemungkinan besar mereka akan hancur berkeping-keping. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi tidak akan mau menyentuh benda ini dengan mudah. Meskipun tubuh pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi cukup tangguh, siapa yang tahu kemana turbulensi spasial akan membawa mereka. Saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan Zou Wei King. Cahaya perak putih yang dipancarkan dari tubuh Zou Wei King semakin intensif. Sebagai pemrakarsa, dia tidak akan terpengaruh oleh Spatial Turbulens. Ini karena semua ini disebabkan oleh batu teleportasi spasial. Gelombang energi yang menakutkan meledak di saat berikutnya. Tekanan mengerikan tiba-tiba menyebar dari Spatial Turbulens. Gelombang energi Surgawi yang kuat hampir menyebabkan istana Surgawi yang misterius bergetar. Sosok besar tiba-tiba muncul dari pusat turbulensi spasial. Seekor naga. Iya, itu adalah naga besar. Panjang tubuhnya lebih dari 100 meter. Saat melebarkan sayapnya, itu seperti awan gelap. Itu adalah naga besar yang benar-benar berwarna merah. Pusat kekuatan dari istana Surgawi misterius tertegun. Mereka tidak menyangka Zhou Wei King bisa memanggil naga raksasa dengan bantuan batu teleportasi spasial. Selain itu, tampaknya kekuatan naga besar ini jauh melampaui kekuatan Blackfin Dragon. Apalagi saat Blackfin Dragon masih terluka. Dengan naga tingkat Dewa Surgawi yang begitu kuat, tidak heran dia berani mengatakan bahwa dia akan membantai istana Surgawi misterius. Pada saat ini, Dongfang sangat menyesal hingga ususnya menjadi hijau. Dia tidak pernah berpikir bahwa kata-kata marahnya akan menyebabkan situasi menjadi seperti ini. Pandangan jauh ke depan putri saya sangat akurat. Zhou Wei King ini sebenarnya memiliki landasan sedemikian rupa sehingga dia bahkan bisa memanggil naga raksasa. Pantas saja dia mencari batu teleportasi spasial. Sebenarnya ada teknik rahasia seperti itu. Bahkan mereka tidak tahu bahwa batu teleportasi spasial bisa digunakan sedemikian rupa. Kekuatan naga raksasa yang diteleportasi sebanding dengan semua pembangkit tenaga listrik yang ada. Terlepas dari hasilnya, itu akan menjadi pukulan telak bagi istana surgawi misterius jika mereka bertarung. Tidak mungkin mengalahkan ahli seperti itu tanpa membayar harga yang menyakitkan. Itulah yang dipikirkan Dongfang. Namun, yang paling terkejut bukanlah dia, melainkan naga iblis kegelapan. Ini karena Blackfin Dragon dapat dengan jelas merasakan bahwa Wim di depannya memiliki garis keturunan kaisar naga yang paling murni. Dengan kata lain, dia adalah keturunan sebenarnya dari kaisar naga. Sebelumnya, telah berkomentar bahwa bahkan keturunan kaisar naga mungkin tidak dapat mengalahkan naga laut Dreadfin di laut. Namun, itu hanya pernyataan. Di antara klan naga, yang paling kuat tidak diragukan lagi adalah pemilik garis darah kaisar naga. Apalagi, naga raksasa di depan mereka jelas sudah dewasa. Blackfin Dragon tahu betul bahwa di bawah penindasan garis darah kaisar naga, bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan bisa bertahan lama di depan naga raksasa ini. Selain itu, dia saat ini terluka parah. Ya Tuhan, iblis macam apa yang diprovokasi oleh orang-orang dari Istana Surgawi Misterius ini sehingga dia bisa memanggil naga raksasa. Jika kemunculan naga raksasa di depan mereka menyebabkan orang-orang dari Istana Surgawi Misterius menjadi sangat terkejut dan ketakutan. Namun, di saat berikutnya, mereka sudah putus asa. Turbulensi spasial perak besar tidak berhenti hanya karena kemunculan naga raksasa ini. Begitu naga raksasa itu muncul, ia melebarkan sayapnya dan terbang tepat di belakang Zou Wei King. Mata naga raksasanya tidak diragukan lagi terkunci pada Blackfin Dragon pada saat pertama. Aura naga yang kuat meletus. Saat berikutnya, sosok besar lainnya perlahan muncul dari turbulensi spasial. Ketika muncul, suhu seluruh pegunungan tempat kota Suantian berada meningkat tajam hampir pada waktu yang bersamaan. Elemen kegelapan di udara segera menghilang tanpa jejak. World of Darkness menguap begitu saja. Ya, itu adalah naga raksasa lainnya. Apalagi tubuhnya hampir dua kali lipat dari yang sebelumnya. Saat tubuh yang menakutkan dan besar itu muncul, Blackfin Dragon hampir jatuh dari langit karena tekanan yang dipancarkannya. Aura naga yang menakutkan hampir membunuh empat pusat kekuatan Kaisar Surgawi di sisi berlawanan. Ini? Ini. Mata Blackfin Dragon melebar. Sayapnya gemetar tak terkendali. Dia mengenalinya. Dia benar-benar mengenalinya. Apakah ini Kaisar Naga? Dongfang dan keempat tetua tertinggi tercengang. Di dunia manusia, mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya. Bahkan Master Manik Surgawi sangat hormat di depan mereka sehingga dia bahkan tidak berani berbicara dengan keras. Namun, pada saat ini, menghadapi dua naga raksasa tingkat Dewa Surgawi yang tampak lebih menakutkan daripada Naga Laut Dreadfin dan tidak dibatasi oleh daratan, mereka benar-benar tercengang dan putus asa. Pertumpahan darah. Ternyata pertumpahan darah yang dia sebutkan bukanlah sesuatu yang dia katakan karena marah. Dia benar-benar bisa melakukannya. Iya, jika itu hanya satu naga raksasa, mungkin seluruh istana Surgawi Misterius akan mampu menangkisnya. Namun, yang muncul di depan mereka saat ini adalah dua naga raksasa dewasa. Selain itu, aura yang dipancarkan oleh naga raksasa terbesar mungkin mendekati level maksimum dari tingkat Dewa Langit. Tidak akan sulit bagi keberadaan seperti itu untuk membunuh Blackfin Dragon, apalagi mereka. Setelah naga raksasa kedua muncul, ia melebarkan sayapnya dan tubuhnya yang besar bergerak dengan gesit. Pada saat berikutnya, muncul di bawah Zou Wei King. Kepala naga besarnya terangkat dan menopang tubuh Zou Wei King. Lampu merah yang kuat menyala dan menyelimuti Zou Wei King. Mata naganya yang agung dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Apa tujuan Zou Wei King datang ke daratan Surgawi Misterius untuk mendapatkan batu teleportasi spasial? Itu untuk menteleportasi kedua naga raksasa ini sehingga mereka tidak akan menghancurkan alam tata ruang kilau dan memengaruhi seluruh pulau Manik Surgawi. Karena dia ingin berteleportasi, dia bisa melakukannya kapan saja. Namun, sebelum ini, Zou Wei King sama sekali tidak percaya diri. Ini adalah kartu truth terakhirnya. Saat dia menghadapi naga laut Dreadfin kedua di permukaan laut, dia berencana melakukan ini. Namun, dia tidak yakin apakah dia bisa memanggil kedua naga raksasa ini di daratan Surgawi Misterius yang jaraknya puluhan ribu mil. Batu teleportasi spasial hanya dapat digunakan beberapa kali. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak akan mencobanya. Namun, situasi di depannya berbeda. Bing Er sudah mati dan Zou Wei King sangat kesakitan sehingga dia akan menjadi gila. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa tetap rasional? Jika dia ingin membalaskan dendam Bing Er, itu jauh dari cukup untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan Istana Surgawi Misterius? Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain selain melakukan langkah gila pada saat pertama. Ternyata, dia berhasil. Ketika Zou Wei King meninggalkan Luster Spatial Rilem, Hui Yao Sang Naga Raksasa telah menanamkan koordinat mereka di Luster Spatial Rilem ke dalam pikiran Zou Wei King. Dia juga memberitahunya cara memanggil dirinya dan Duo Si. Nyatanya, Zou Wei King terlalu banyak berpikir. Dalam arti tertentu, Hui Yao dan Duo Si tidak berada di daratan tanpa batas tetapi di ruang lain. Dari satu ruang ke ruang lain, tidak ada konsep puluhan ribu mil di dunia ini. Oleh karena itu, Zou Wei King berhasil. Dia benar-benar berhasil memanggil kedua Naga Raksasa itu. Mata Hui Yao bersinar terang. Dia telah pulih sepenuhnya. Tatapannya yang agung juga mendarat di Blackfin Dragon. Terima kasih, Wei King. Anda telah membebaskan kami. Sepertinya Anda dalam masalah. Beritahu kami, apa yang Anda ingin kami lakukan. Suara Hui Yao sangat rendah. Namun, ketika dia membuka mulutnya, suaranya bergema di seluruh pegunungan. Segala sesuatu di sekitarnya perlahan berubah menjadi merah. Ini berbeda dari cara Dreadfin Si Naga dan Blackfin Dragon menggunakan energi atmosfer. Ketika mereka menggunakan energi atmosfer, mereka jelas mengandalkan aura mereka sendiri untuk mempengaruhinya. Namun, Hui Yao Sang Naga Raksasa di depan mereka memberikan perasaan yang sama sekali berbeda. Seolah-olah energi atmosfer secara otomatis diserahkan kepadanya dan secara alami berada di bawah kendalinya. Setelah mendengar kata-kata Hui Yao, Blackfin Dragon merasa sedikit putus asa. Klan Naga adalah klan yang sangat arogan. Mereka tidak akan pernah mudah diperintah oleh manusia. Alasan mengapa dia tinggal di sini untuk menjaga Istana Surgawi Misterius adalah karena Istana Surgawi Misterius pada awalnya adalah keturunan klan Naga Blackfin. Namun, kedua Naga Raksasa dengan garis darah Kaisar Naga di depan mereka ini benar-benar tunduk pada Zhou Wei King. Ini terlalu sulit dipercaya. Bagaimana mereka tahu bahwa Zhou Wei King telah menyelamatkan nyawa kedua Naga Raksasa ini? Tanpa dia dan wanitanya, Duo Si Pastis sudah lama mati. Anaknya tidak akan selamat. Jika bukan karena mereka, Hui Yao tidak akan dibangkitkan. Dengan demikian, tidak peduli seberapa arogan naga itu, di depan Zhou Wei King, mereka telah sepenuhnya memperlakukannya sebagai orang yang setara, teman, pasangan. Zhou Wei King menarik nafas dalam-dalam. Tepat ketika dia hendak berteriak dan membunuh mereka semua, teriakan tiba-tiba terdengar. Tiba-tiba terdengar teriakan, Wei King, jangan, binger belum mati. Begitu suara itu terdengar, dua sosok berlari keluar dari Istana Surgawi Misterius. Mereka bergegas ke sisi Dongfang dan keempat tetua. Kali ini, giliran Zhou Wei King yang tertegun. Meski matanya sudah dipenuhi darah, dia masih bisa melihat dengan jelas siapa yang bergegas keluar dari Istana Surgawi Misterius. Dongfang hanyu mengenakan gaun hijau panjang. Di sampingnya adalah Sangguan Bing Er yang mengenakan gaun putih panjang. Dari kelihatannya, Sangguan Bing Er sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Dia masih secantik dulu. Setelah Dongfang hanyu menarik Sangguan Bing Er dan bergegas keluar, matanya yang indah membelalak kaget. Omong-omong, semuanya bisa dianggap sebagai kesalahpahaman. Ketika Zhou Wei King datang ke sini dan berteriak, Dongfang hanyu yang berada di Istana Surgawi Misterius mendengarnya. Dia tidak tahu bahwa Zhou Wei King dapat mengetahui dengan jelas bahwa Sangguan Bing Er di penjara. Mendengar orang ini berteriak di luar, Dongfang hanyu sedikit marah. Dia sudah memberinya hal yang paling berharga dan tidak bisa dibandingkan dengan istrinya. Karena itu, dia tidak segera keluar. Baru kemarin, setelah berdiskusi dengan keempat tetua, Dongfang memutuskan untuk menerima saran Dongfang hanyu dan melepaskan Sangguan Bing Er. Dongfang hanyu tidak terburu-buru mencari Sangguan Bing Er. Ketika dia melihat Sangguan Bing Er, dia bahkan bercanda dengannya bahwa dia tidak terburu-buru untuk keluar. Dia akan membiarkan orang jahat ini cemas untuk sementara waktu. Selama dua hari terakhir, dia takut Sangguan Bing Er akan menyimpan dendam padanya, jadi dia menemaninya dan mengobrol dengannya. Mereka berdua banyak bicara, tapi dia lupa mengembalikan cincin tata ruang Sangguan Bing Er padanya. Ini juga alasan mengapa Zhou Wei King tidak bisa menghubungi Sangguan Bing Er. Namun, ketika Dongfang hanyu mendengar Zhou Wei King mengatakan bahwa dia akan membantai Istana Surgawi Misterius di kamar Sangguan Bing Er, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, dia segera membawa Sangguan Bing Er keluar. Semua ini tampaknya membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan tetapi kenyataannya, dari saat Zhou Wei King tiba di luar Istana Surgawi Misterius hingga saat dia memanggil dua naga raksasa, hanya setengah waktu Cangkir Teh telah berlalu. Ketika Dongfang hanyu membawa Sangguan Bing Er keluar dari Istana Surgawi Misterius, pertempuran besar sudah berlangsung lancar. Pada akhirnya, kalimat Zhou Wei King, bunuh mereka semua, tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak berhasil meneriakkannya. Saat ini, Hui Yao dan Duo Xi sudah siap. Begitu Zhou Wei King benar-benar memberi perintah untuk membunuh semua orang di depan mereka, mereka pasti akan melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Tekanan mengerikan masih ada di udara. Namun, pada saat ini, mata Zhou Wei King juga terbuka lebar. Aura kehampaan dan keheningan yang mematikan di tubuhnya berangsur-angsur memudar seperti salju yang mencair dengan kemerahan di matanya. Bing Er tidak mati. Bing Er tidak mati. Pada saat ini, air mata Zhou Wei King benar-benar mengalir di pipinya tak terkendali. Tubuhnya gemetar bahkan lebih keras. Kembalikan Bing Er kepadaku dan aku akan membiarkan kalian semua pergi. Zhou Wei King berkata dengan suara gemetar. Suaranya sama sekali tidak terdengar mengancam. Namun, ada dua naga raksasa di sisinya. Dongfang Hanyu sudah sadar kembali. Melihat wajah air mata Zhou Wei King yang tidak berguna, dia merasa sedih di dalam hatinya. Pada saat ini, dia sudah lupa bahwa dia adalah kepala istana dari Istana Surgawi Misterius. Dia benar-benar memiliki mentalitas seorang gadis kecil. Dia berpikir, jika sesuatu terjadi padaku, apakah dia akan sangat cemas? Aku tidak akan mengembalikannya. Bunuh saja aku. Dongfang Hanyu mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Wei King dengan dingin. Zhou Wei King juga tertegun. Melihat sangguan Bing air baik-baik saja, suasana hatinya bisa dikatakan berfluktuasi. Itu naik dari dasar lembah dan pada saat ini, dia tidak lagi sebenci sebelumnya. Ketika dia mendengar penolakan Dongfang Hanyu, dia terdiam sesaat. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun, melihat wajah keras kepala Dongfang Hanyu, dia merasa sedikit kasihan padanya. Pada saat ini, sangguan Bing air datang untuk menyelamatkannya. Xiaopeng, apa yang kamu lakukan? Hanyu sangat baik padaku. Saya baik-baik saja. Saat dia berbicara, dia memanggil dewa sayap anginnya. Dengan kepakan sayapnya, dia terbang menuju Zhou Wei King. Pada saat ini, tentu saja, tidak ada yang akan menghentikannya. Dongfang dan keempat tetua tertinggi benar-benar diam. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa jika sesuatu benar-benar terjadi pada sangguan Bing air, Zhou Wei King akan benar-benar memerintahkan dua naga raksasa untuk meruntuhkan istana surgawi misterius hingga rata dengan tanah. Pada saat ini, betapapun liciknya mereka, mereka tidak tahu bagaimana menghadapi situasi di depan mereka. Kecepatan Wings of the Wind got sangat cepat. Dalam sekejap mata, sangguan Bing air berada di depan Zhou Wei King. Zhou Wei King tidak peduli dengan fakta bahwa ada begitu banyak orang yang menonton. Dia memeluknya dan tangannya bahkan menyentuhnya dengan nakal. Setelah memastikan bahwa Bing airnya tidak terluka, dia akhirnya menghela nafas lega. Meski begitu banyak orang yang menonton, sangguan Bing air tidak menolak sama sekali. Dia hanya memeluk pinggangnya erat-erat dengan kedua tangan dan membenamkan wajah cantiknya jauh ke dalam pelukannya. Meskipun dia dan Dongfang hanya baru saja keluar, keduanya memperhatikan percakapan di luar. Oleh karena itu, dia bisa mendengarnya dengan jelas meskipun dia berada di istana surgawi misterius. Seorang pria rela menghadapi seluruh istana surgawi misterius untuknya. Dia bahkan rela memandikan tempat ini dengan darah dan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak berani bergerak? Ini adalah suaminya, Xiao Pangnya. Dongfang hanya memandang Zhou Wei King yang berdiri dengan bangga di atas kepala naga Hu Yao. Matanya mau tidak mau menjadi sedikit merah karena dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat melihat pria ini lagi setelah hari ini. Dia cemburu pada sangguan Bing air. Dia cemburu karena dia bisa bersamanya. Namun, Dongfang hanya memiliki terlalu banyak tanggung jawab di pundaknya. Warisan ayahnya dan masa depan istana surgawi misterius adalah belenggu terberat baginya. Zhou Wei King dan sangguan Bing air berpelukan lama sebelum mereka perlahan berpisah. Kelompok pembangkit tenaga listrik dari istana surgawi misterius sebenarnya tidak berani mengganggu mereka. Pencegahan dua naga tingkat dewa surgawi terlalu menakutkan bagi mereka. Pada saat ini, mereka tidak lagi harus peduli dengan reputasi istana surgawi misterius, tetapi kelangsungan istana surgawi misterius. Xiao Pang, kamu telah berbuat salah pada kakak Hanyu. Dia sangat baik padaku dan telah memberitahuku banyak hal. Sebelumnya, Misterius Heavenly Palace menempatkan saya sebagai tahanan rumah karena mereka tidak yakin dengan tujuan kami datang ke sini. Namun, mereka tidak menyakitiku. Saudari Hanyu segera kembali setelah dia menerima berita itu dan meyakinkan yang lain. Awalnya, kami akan pergi mencarimu hari ini. Zhou Wei King menggaruk kepalanya dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Pasang surut kehidupan terlalu cepat. Ketika dia melihat ke arah Dongfang Hanyu yang jauh, dia merasa sedikit canggung. Hanyu, sepertinya ini hanya salah paham, gumam Zhou Wei King. Dongfang Hanyu menggigit bibir bawahnya dengan erat dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan air mata mengalir dari matanya. Namun, dia tidak bisa menghentikan mereka tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Zhou Wei King merentangkan sayap di punggungnya dan terbang menuju istana surgawi misterius. Hui Yao dan Duo si tetap di tempatnya dan menunggunya. Lagi pula, dengan mereka di sekitar, mereka percaya bahwa tidak ada yang berani mempersulit Zhou Wei King. Sangguan Bing Er tidak mengikutinya. Sebaliknya, dia tetap berada di kepala Hui Yao dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dongfang Hanyu tidak menyembunyikan apa yang terjadi antara dia dan Zhou Wei King dari Sangguan Bing Er. Dia juga dengan jelas memberitahunya tentang perasaannya terhadap Zhou Wei King. Ketika Sangguan Bing Er pertama kali mengetahuinya, dia justru menyalahkan Zhou Wei King. Tidak peduli seberapa lembut dia, dia masih seorang wanita. Selain itu, dia memiliki dua saudara perempuan di rumah. Xiao Pang ini benar-benar main mata kemana-mana. Dia tidak berhenti bahkan ketika dia berada di negeri asing. Namun, hari ini, Zhou Wei King mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya dengan segala cara. Kebencian di hatinya telah hilang. Saat ini, dia sebenarnya bersimpati dengan Dongfang Hanyu. Dongfang Hanyu adalah kepala istana dari Istana Surgawi Misterius. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk kembali ke daratan tanpa batas bersama Zhou Wei King. Bukankah hal yang paling menyakitkan adalah mencintai seseorang tetapi tidak bersamanya? Dibandingkan dengan dia, dia jauh lebih beruntung. Dongfang dan empat tetua tertinggi dari Istana Surgawi Misterius telah menjadi penonton. Pada saat ini, hati mereka dipenuhi dengan kekaguman pada Dongfang Hanyu. Meskipun Dongfang Hanyu terpengaruh oleh perasaannya, penilaiannya terhadap Zhou Wei King sama sekali tidak salah. Siapa sangka pemuda ini bisa memanggil dua naga raksasa? Jika Dongfang Hanyu tidak membawa sangguan Bing Er tepat waktu, masalah hari ini akan sulit diselesaikan. Fondasi Istana Surgawi Misterius yang telah didirikan selama ribuan tahun bisa saja dihancurkan dalam sehari. Saat ini, sangguan Bing Er telah kembali ke sisi Zhou Wei King. Sepertinya pertarungan tidak akan terjadi. Dongfang menghela nafas pelan dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia membawa keempat tetua tertinggi kembali ke Istana Surgawi Misterius. Dia melakukan ini karena kehadiran mereka tidak membantu sama sekali. Kedua, dia ingin menunjukkan bahwa Istana Surgawi Misterius tidak akan membuat Zhou Wei King menjadi musuh. Dongfang tidak bodoh. Pada saat ini, membiarkan Dongfang Hanyu berbicara dengan Zhou Wei King sendirian adalah pilihan terbaik. Zhou Wei King mencabut sayapnya dan mendarat di depan Dongfang Hanyu. Melihat Dongfang Hanyu yang menangis tapi masih menatapnya dengan keras kepala, hatinya melunak. Hanyu, masalah hari ini adalah kesalahpahaman. Ini salahku. Namun, aku tidak pernah meragukanmu. Aku hanya berpikir bahwa Istana Surgawi Misterius akan membahayakan Bing Er. Tidak peduli apa, itu salahku. Zhou Wei King selalu memiliki keberanian untuk mengakui kesalahannya. Terkadang, hal-hal antara pria dan wanita menemui jalan buntu karena kedua belah pihak terlalu kuat. Selama satu pihak mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya, bahkan jika itu adalah masalah yang lebih serius, akan lebih mudah untuk diselesaikan. Tentunya hal ini dibangun atas dasar bahwa kedua belah pihak saling mencintai. Dongfang Hanyu menatap wajah tulus Zhou Wei King dan maju selangkah. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan menangis keras. Alasan mengapa dia menangis bukan karena kesalahpahaman Zhou Wei King. Itu karena dia takut mereka tidak akan pernah bertemu lagi setelah hari ini. Dia tidak tahan berpisah dengannya. Memeluk tubuh lembut dan halus hanyu, emosi Zhou Wei King melonjak. Dia hampir berseru, Yu Yi Wei, ikut aku. Dongfang Hanyu masih menangis tapi dia tidak merespon sama sekali. Untuk Zhou Wei King mengatakan hal seperti itu, dia memang sangat bahagia di dalam hatinya. Namun, bisakah dia benar-benar pergi? Tanggung jawab di pundaknya terlalu berat. Seluruh istana surgawi misterius membutuhkannya. Oleh karena itu, setelah mendengarkan undangan tulus Zhou Wei King, dia menangis lebih keras. Dia terus memukul bahu Zhou Wei King dengan tangannya. Di sisi lain, Blackfin Dragon merasa tidak nyaman ditatap oleh kedua keturunan Kaisar Naga. Dia mencoba mengundang Hui Yao, jika kalian berdua mau, kalian bisa datang ke tempatku untuk beristirahat. Sepertinya masalah hari ini hanyalah salah paham. Hui Yao meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, kami tidak akan pergi. Kami tidak ingin mempengaruhi kultifasimu. Karena ini adalah kesalahpahaman, lebih baik menjelaskannya dengan jelas. Kami akan segera pergi. Ini bukan daratan tanpa batas, kan? Naga Blackfin diam-diam menghela nafas lega. Yang terbaik adalah mereka tidak pergi. Atribut api dari energi atmosfer yang dapat diaktifkan oleh mereka berdua terlalu kuat. Tempat tinggalnya dipenuhi dengan atribut kegelapan. Jika mereka benar-benar pergi, akan membutuhkan lebih dari satu atau dua hari untuk mengembalikan tempatnya ke kondisi saat ini. Alasan mengapa dia mengundang mereka hanya untuk mengungkapkan ketulusannya. Ya, ini adalah daratan surgawi yang misterius. Saya khawatir jaraknya puluhan ribu mil dari daratan tanpa batas, kata Blackfin Dragon dengan hormat. Mata Hui Yao dipenuhi dengan kekhawatiran. Ketika mereka pertama kali dipanggil oleh Zoe King, baik suami maupun istri dipenuhi dengan kegembiraan. Salah satunya karena mereka akhirnya datang ke dunia luar, dan yang lainnya karena mereka tidak perlu menghancurkan alam tata ruang kilau. Bagaimanapun, itu dibangun oleh nenek moyang mereka. Secara alami lebih baik tidak menghancurkannya. Namun, setelah kegembiraan sesaat, hati mereka dipenuhi dengan kerinduan akan anak-anak mereka. Mereka juga khawatir tentang musuh kuat yang tidak diketahui. Bahkan jika mereka berhasil menemukan musuh seperti itu, apakah mereka dapat membawa anak-anak mereka kembali dengan selamat? Zoe King membelai lekuk punggung Dongfang Hanyu dan berkata dengan lembut, Hanyu, jangan menangis. Hatiku akan hancur saat kamu menangis. Aku tidak tega meninggalkanmu. Namun, Anda tahu bahwa saya sama seperti Anda. Saya memiliki banyak tanggung jawab yang harus saya tanggung. Saya masih harus kembali dan menyelamatkan orang tua saya. Ada banyak hal yang harus saya lakukan. Aku benar-benar ingin tinggal bersamamu, tapi kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Dongfang Hanyu mengangkat kepalanya dan menatap Zoe King dengan matanya yang merah dan bengkak karena menangis. Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Ketika semuanya beres, apakah kamu bersedia untuk kembali dan menemuiku? Melihat kerinduan dan kegigihan di matanya, Zoe King berkata tanpa ragu, saya bersedia. Tentu saja, saya bersedia. Saya pasti akan kembali menemui Anda setidaknya dalam lima tahun dan paling banyak sepuluh tahun. Ketika saatnya tiba, saya tidak hanya akan kembali untuk melihat Anda, tetapi saya juga akan membawa Anda pergi. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di daratan surgawi misterius yang dapat menghentikan saya saat itu. Bahkan jika aku harus mengikatmu, aku akan membawamu kembali. Kata-kata Zhou Wei King sangat mendominasi. Wajah sedih Dongfang Hanyu akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan, sungguh, jangan bohong padaku. Kalau tidak, saya akan membawa istana surgawi misterius ke daratan tanpa batas. Zhou Wei King tersenyum pahit, kekuatan dan kelemahan terbesarku adalah sama. Aku berhati lembut, terutama terhadap wanitaku sendiri. Jangan khawatir, saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan. Dongfang Hanyu menganggup dengan lembut, aku akan menunggumu. Lima tahun, sepuluh tahun, bahkan dua puluh tahun atau bahkan lebih lama. Aku akan menunggumu. Jika Anda tidak kembali untuk menjemput saya setelah sepuluh tahun, saya anggap Anda sudah mati. Saya pribadi akan membawa pusat kekuatan istana surgawi misterius ke daratan tanpa batas untuk membalaskan dendam Anda. Hati Zhou Wei King bergetar. Melihat kegigihan di mata Dongfang Hanyu, keengganan di hatinya semakin kuat. Meskipun waktu yang mereka habiskan bersama sangat singkat, cinta yang dia lihat di mata Dongfang Hanyu tidak kalah dengan cinta yang dia miliki untuk wanita lain. Ini adalah wanita baik yang layak mendapatkan cintanya. Jangan khawatir, aku pasti akan hidup. Untukmu, dan untuk istriku, aku pasti akan hidup dengan baik. Dongfang Hanyu mendengus, aku mendengar dari Bing Er bahwa kamu cabul. Huff, saya yang terakhir. Apakah kamu mendengarku? Kalau tidak, ketika Anda membawa saya kembali, saya akan membunuh semua yang ekstra. Dalam lima hingga sepuluh tahun, mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat Dewa Surgawi. Aku tidak bercanda denganmu. Aku tidak akan berani, aku benar-benar tidak akan berani. Zhou Wei King menggaruk kepalanya dan berpikir dalam hati, dengan adanya kamu, aku bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskan diriku ketika aku kembali. Sepertinya dia benar-benar harus menahan diri. Tidak peduli betapa cantiknya seorang wanita, dia harus menjauh darinya. Kalau tidak, dia akan dihancurkan oleh mereka di masa depan. Melihat wajah Zhou Wei King yang jujur dan diintimidasi, Dong Fang hanya tidak bisa menahan tawa. Namun, dalam sekejap mata, air mata kembali mengalir dari matanya yang indah. Kamu, kamu harus pergi. Saya khawatir jika Anda tidak pergi, saya benar-benar tidak dapat menahan diri dan pergi bersama Anda. Dong Fang hanya menatapnya dengan penuh kasih sayang dan enggan. Kemudian, dia perlahan berbalik dengan punggung menghadapnya. Dia tidak mau melihat dia pergi. Zhou Wei King menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menahan emosi di dalam hatinya. Dia mengertakkan gigi dan mengambil langkah maju. Dia membalikkan tubuh Dong Fang hanya dan mencium bibir merahnya dengan berat. Ciuman penuh kasih sayang ini sepertinya telah meluluhkan Dong Fang hanya sepenuhnya. Lampu perak menyala. Pada saat berikutnya, Zhou Wei King muncul di langit jauh. Tubuhnya berkedip lagi dan dia mendarat di kepala Hui Yao lagi. Ayo pergi. Hui Yao dan duo si saling memandang. Mereka mengepakkan sayap naga raksasa mereka pada saat yang sama dan mendorong tubuh raksasa mereka ke langit dan terbang ke kejauhan. Melihat sosok mereka yang pergi, mata Dong Fang hanya sudah kabur. Lei King, kamu harus kembali. Aku akan menunggumu. Zhou Wei King berdiri di atas kepala Hui Yao dan tidak bisa mengendalikan dirinya untuk waktu yang lama. Sangguan Bing Er berdiri di samping dan tidak mengganggunya. Dia adalah gadis baik yang akan selalu memikirkan orang lain. Dia sangat bisa merasakan kesedihan di hati Dong Fang hanya saat itu. Apakah tidak sama ketika dia dipisahkan dari Xiao Pang? Hui Yao dan istrinya terbang ke arah barat. Gerakan mereka tampak sangat lambat namun kenyataannya, kecepatan mereka sangat cepat. Ketika Zhou Wei King datang, dia membutuhkan waktu dua hari untuk terbang kembali ke istana surgawi misterius. Namun, hanya butuh beberapa jam untuk terbang kembali dan mereka bisa melihat laut lagi. Hui Yao menarik sayapnya sedikit dan membiarkan tubuhnya yang besar melayang di atas laut. Dia bertanya pada Zhou Wei King, Wei King, bagaimana kamu datang ke daratan surgawi yang misterius? Jika memungkinkan, lebih baik aku dan duo tidak terbang di laut. Elemen air di laut sangat padat dan tidak baik untuk basis kultivasi kita. Jika kita terbang di atas laut, makhluk-makhluk di bawah laut akan sangat terpengaruh juga. Bahkan mungkin ada sejumlah besar kematian karena shock. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin saya lihat. Pada saat ini, Zhou Wei King sudah sadar kembali. Dia berpikir sejenak dan berkata, kita punya cara untuk kembali sendiri dan itu tidak akan terlalu lambat. Namun, bagaimana dengan kalian berdua? Kedua tubuh raksasa Anda. Hui Yao tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Apakah kamu lupa tentang batu teleportasi spasial? Kita bisa tinggal di sana sementara dan tidur. Jika ada sesuatu, Anda dapat memanggil kami kapan saja. Batu teleportasi spasial sepertinya tidak menjadi masalah. Saya akan mencoba merekonstruksinya dengan melautkannya. Jika tidak, harta berharga ini akan menjadi tidak berguna setelah digunakan beberapa kali lagi. Zhou Wei King terkeke dan berkata, itu yang terbaik. Kalau begitu, kalian berdua bisa menjatuhkan kami. Saat dia berbicara, Zhou Wei King menggoyangkan pergelangan tangannya dan Neptunus satel terbang keluar. Itu mendarat di laut di bawah dan palka terbuka. Hui Yao mengirim mereka berdua ke permukaan laut. Seperti yang dikatakannya, keberadaannya telah mengubah laut di bawahnya menjadi warna merah samar. Elemen api yang padat menyebabkan ikan mati di laut terus berguling ke permukaan. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga terlihat seperti dimasak. Tidak heran jika Hui Yao tidak mau terbang di laut. Meskipun mereka berasal dari klan naga yang kuat, mereka tidak ingin melakukan terlalu banyak pembunuhan yang tidak berarti. Setelah Zhou Wei King dan sangguan Bing Er memasuki Neptunus satel, Hui Yao dan istrinya saling memandang. Cahaya merah pekat tiba-tiba menyatu dan tubuh raksasa mereka berubah menjadi dua lampu merah yang terbang menuju batu teleportasi spasial di dada Zhou Wei King. Energi besar dan luas diam-diam disuntikkan ke dalamnya. Sebelum Zhou Wei King dapat merasakannya dengan hati-hati, Hui Yao dan Duo si telah menghilang ke udara tipis. Begitu mereka menghilang, segala sesuatu di sekitar mereka kembali normal. Tidak ada lagi warna merah. Setelah menutup palka satel Neptunus, Zhou Wei King menoleh dan menatap sangguan Bing Er yang ada di sebelahnya. Sudah hampir setahun sejak keduanya keluar. Misi akhirnya selesai dan akhirnya waktunya pulang. Zhou Wei King memegang tangan kecil sangguan Bing Er dan berkata dengan tatapan memelas, Bing Er, aku tahu ini semua salahku. Aku salah. Aku janji, ini benar-benar yang terakhir. Aku tidak akan menyentuh wanita lain di masa depan, oke? Sangguan Bing Er menghela nafas pelan dan berkata, tidak apa-apa selama kamu menjaga dirimu sendiri. Xiao Pang, aku hanya ingin memberitahumu bahwa terlalu banyak wanita baik di dunia ini. Tidak mungkin mereka semua menjadi wanita Anda. Aku bisa memaafkanmu, tapi masih ada Tian Er, kedua saudariku, dan bahkan penyihir kecil yang mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanmu. Zhou Wei King menggaruk kepalanya dan berkata, aku tahu, ini semua salahku. Setelah ini, jika saya berhubungan seks dengan wanita lain, saya tidak akan mengelubahkan jika Anda mengebiri saya. Sangguan Bing Er terkekeh dan berkata, kamu sendiri yang mengatakannya. Jangan menyesalinya. Erem, aku ambil kembali, oke. Selain itu, apakah Anda benar-benar bersedia melakukan itu? Zhou Wei King tertawa jahat. Sangguan Bing Er mendengus dan berkata, apa yang perlu dikhawatirkan? Anda hanya tahu bagaimana menggertak kami. Zhou Wei King menariknya kepelukannya. Bagaimana ini bisa disebut intimidasi? Ini lebih seperti cinta. Lihat? Aku sudah lama tidak mencintaimu. Aku berkarat. Biarkan aku melihat apakah Bing Er ku telah disalahgunakan di Istana Surgawi Misterius. Sudahkah kamu kehilangan berat badan? selamat mencintaimu. Selamat mencintaimu. Terima kasih.